Jangan kan binatang iblis tingkat 7, kultifator biasa harus menghabiskan banyak usaha hanya untuk menangkap binatang iblis tingkat 6. Setiap kali mereka membunuh binatang iblis, mereka akan melestarikannya dengan hati-hati. Jika memungkinkan, mereka bahkan tidak ingin meninggalkan sehelai rambut pun. Tapi binatang iblis ini hanyalah makanan di tangan muyu dan suai kecil. Suan Zengtang menelan ludahnya, benar-benar menyebalkan. Jika bengkel binatang mendalam kita dapat dibandingkan dengan tempat penjinakan binatang, maka kita tidak perlu khawatir tentang uang untuk membeli pil guna menyelamatkan ibuku. Suan Sitong berkata dengan ekspresi muram. Muyu merenung sejenak, karena takdir yang mempertemukan mereka, dan Suan Zengtang adalah orang baik, Muyu memutuskan untuk membantu pasangan ayah dan anak ini. Ayo pergi, ke loka karya binatang mendalam Anda. Suan Zengtang terkejut, Tuan muda, bengkel binatang mendalam kami tidak memiliki dana untuk membeli binatang iblis peringkat 6 dan 7. Tidak apa-apa, anggap saja aku berinvestasi. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, bagaimana Anda menangani binatang iblis setelah Anda membelinya? Muyu bertanya. Suan Zengtang dengan jujur menjawab, kami sedang melakukan bisnis kecil-kecilan. Binatang iblis peringkat 4 biasa hanya memiliki beberapa ribu batu roh di akun transaksi. Sebagian besar binatang iblis peringkat rendah tidak berguna setelah diproses. Namun, binatang iblis yang bisa dimakan dijual ke restoran, organ dan darah yang dapat digunakan sebagai herbal dijual ke pil cauldron sec, dan tulangnya dijual ke Weapon Refining Pavilion. Setiap binatang iblis dipotong-potong dan dijual terpisah. Tergantung pada peringkat binatang iblis, waktu pemrosesannya juga berbeda. Saya khawatir akan memakan waktu beberapa hari untuk memproses binatang iblis peringkat 6. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru membayarku batu roh. Tidak akan terlambat untuk membayarku setelah kamu berurusan dengan binatang iblis. Muyu tidak memiliki konsep tentang batu roh. Dia tidak pernah kekurangan batu roh untuk dibelanjakan, dan dia lebih bersedia ketika dia punya uang. Suan Zhengtang sangat gembira, Tuan muda, Anda benar-benar bersedia memberikan bisnis ini kepada kami. Bagaimanapun, aku pasti tidak akan memberikannya ke bis Taming Abode. Muyu tersenyum tipis, binatang iblis peringkat 7, masalah ini pasti akan menarik banyak perhatian. Tidak apa-apa, jika ada lalat atau nyamuk, saya akan membantu Anda membunuhnya. Muyu melirik para kultifator yang masih mendambakan roh binatang iblis peringkat 7 dan berjalan maju dengan langkah besar. Workshop bis Taming memang jauh lebih rendah daripada bis Taming Abode. Toko bis Taming camp sangat mewah dengan orang-orang yang datang dan pergi. Hanya pekerjanya saja yang berjumlah puluhan. Para penggarap yang pergi berdagang berdatangan tanpa henti. Namun, toko suan bis workshop kumuh dan hanya memiliki satu pekerja, benar-benar kosong. Ketika Muyu dan yang lainnya tiba di workshop binatang mendalam, seorang kultifator baru saja keluar dari toko. Ekspresinya sangat tidak puas, seolah urusannya belum selesai. Gunung Merah, kami kembali. Keluar dan sambut para tamu. Suan Sitong memimpin dan masuk ke toko. Tuan, kakak senior, kamu kembali. Pemuda bernama Cisan melihat Suan Zengtang dan Suan Sitong dan segera menyapa mereka. Cisan tampaknya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Muyu. Dia berpenampilan sederhana dan jujur, dengan alis tebal dan mata besar. Saat dia tersenyum, dia tampak seperti angin musim semi. Basis budidayanya hanya pada tahap keluar tubuh. Ketika dia melihat Suan Zengtang menunggangi leher seorang anak berusia 3 tahun, dia juga tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa tuannya, seorang ahli pemutusan roh yang bermartabat, membiarkan seorang anak yang tampaknya tidak memiliki basis kultifasi apapun menungganginya. Cisan, cepat sajikan tehnya. Ini bangsawan muda Yufeng, tamu kami yang terhormat. Anda tidak boleh mengabaikannya, kata Suan Zengtang dengan sungguh-sungguh. Tuan, bagus, silakan masuk. Cisan mau tidak mau melihat ke arah Muyu beberapa kali lagi. Dia dengan cepat mengundang Muyu masuk dan kemudian pergi ke belakang untuk menuangkan teh. Setelah kembali, Cisan terkejut saat mengetahui bahwa tuannya sangat menghormati Muyu. Dia sangat bingung karena Muyu hanya memiliki budidaya tahap keluar tubuh. Bahkan jika dia adalah tamu terhormat, dengan budidaya tahap pemutusan roh gurunya, dia tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Apa yang sedang terjadi? Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah murid inferior saya, Suan Cisan. Dia dapat dianggap sebagai setengah dari putra saya. Cisan, ini bangsawan muda Yufeng, tamu kami yang terhormat. Anda harus melayaninya dengan baik, mengerti. Suan Zengtang berkata dengan sungguh-sungguh. Ya Tuan, Cisan menyapa bangsawan muda Yufeng. Cisan hanya mengira Muyu adalah murid dari sekte besar, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tuan, tidak perlu ditahan. Saya tidak suka banyak adat istiadat. Si tampan kecil, kemarilah. Muyu duduk di kursi. Si tampan kecil masih menunggangi leher Suan Zengtang. Suan Zengtang dan Suan Cisong juga dengan hormat berdiri di samping. Suasananya agak aneh. Si tampan kecil melompat dari leher Suan Zengtang ke paha Muyu. Dia dengan gembira menendang kaki kecilnya dan kemudian berkata, Paman, apakah kamu punya makanan enak di sini? Ya ya, Cisan sangat gesit. Dia segera membawa daging panggang binatang iblis dari belakang dan memberikannya kepada si tampan kecil. Si tampan kecil dengan senang hati makan di paha Muyu. Suan Zengtang berbalik dan bertanya kepada Cisan, Sebelumnya, saya melihat pelanggan sangat tidak puas. Apakah Anda kehilangan bisnis ini lagi? Cisan berkata dengan sedih, Tuan, pelanggan itu sebelumnya datang untuk menjual Cimixi peringkat ketiga. Harga pasarnya adalah 3.000 baturo, tapi saya sudah menawarkan 3.100. Dia mengatakan bahwa kampenjinak binatang menjualnya. Untuk 3.500, jadi. Jadi dia akan pergi ke kampenjinak binatang sekarang. Muyu bertanya. Ya, bukannya saya tidak mau berbisnis ini, tapi kalau saya lakukan, kami akan rugi. Kami juga mengetahui dengan jelas tentang harga bis Tamingkem. Cimixi peringkat ketiga hanya 3.000 baturo. Kami hanya membeli binatang iblis peringkat ketiga dan keempat, jadi harganya masih lebih tinggi dari kampenjinak binatang. Meski keuntungannya lebih sedikit, kita tetap bisa mendapatkan bisnis dari mereka. Cisan menjelaskan. Jika harganya sama atau lebih rendah dari bis Tamingkem, maka Suan Bis Workshop tidak akan bisa berbisnis. Mereka hanya bisa menaikkan harga sedikit untuk menarik beberapa pelanggan. Lalu, berapa banyak urusan yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir ini ketika kita tidak ada di sini? Suan Zengtang tidak menyalahkan Cisan. Harga bis Tamingkem selalu tinggi karena mereka punya uang, tetapi Suan Bis Workshop tidak bisa melakukan hal yang sama. Cisan ragu-ragu sejenak sebelum tergagap, 2, 2, 1 untuk binatang iblis peringkat ketiga, 1 untuk binatang iblis peringkat empat. Dua bisnis dalam 10 hari terakhir. Suan Zengtang mengerutkan kening. Cisan berkata dengan ekspresi pahit, Tuan, kami merasa malu saat ini. Anda juga tahu bahwa untuk memadamkan api pada istri Tuan, kami diam-diam menggunakan beberapa batu roh di toko untuk membeli batu es dingin. Terlebih lagi, kami masih berhutang upeti yang seharusnya kami berikan kepada sekte tersebut bulan lalu. Sebentar lagi, upeti untuk bulan ini akan tiba. Kami benar-benar tidak memiliki batu roh tambahan untuk membeli binatang iblis dengan kualitas lebih baik. Suan Zengtang menghela nafas berat. Ada beberapa hal yang bahkan ahli pemutusan roh seperti dia tidak bisa melakukannya. Batu es dingin, berapa harganya? Muyu bertanya. Batu es dingin adalah jenis batu yang dapat mengeluarkan air dingin. Bahkan di bawah sinar matahari, suhunya tetap rendah. Di masa lalu, ketika dia mempelajari formasi, Muyu juga melakukan kontak dengan batu es dingin. Mereka dapat digunakan sebagai dasar pembentukan suhu rendah, tetapi Muyu tidak memilikinya. Batu es dingin seukuran kepalan tangan bernilai 10 ribu batu roh. Jika kita menggunakannya untuk memadamkan api istri Tuan, itu hanya akan bertahan sekitar 2 hari. Kata Chi San. Karena suhunya yang rendah, batu es dingin dapat mengurangi rasa sakit akibat terbakar oleh Huo Yumeng. Hal ini juga dapat memperlambat kecepatan pembakaran api. Itu adalah cara sementara untuk mengatasi cedera oleh pangkat surga Huo Yumeng. Namun, cara ini hanya dapat mengatasi gejalannya dan bukan akar penyebabnya. Jika mereka ingin menghilangkan api Huo Yumeng sepenuhnya, mereka hanya bisa menggunakan pil surga Ungu Taishi. Istri Suan Zeng Tang telah diserang api Huo Yumeng selama sebulan. Suan Zeng Tang telah menggunakan batu es dingin untuk meringankan luka istrinya sejak awal. Hanya batu es dingin saja yang membuatnya menghabiskan hampir 150 ribu koin emas. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan berhasil. Baiklah, Paman, bisakah kamu mengajakku melihat keadaan istrimu? Saya ingin melihat bagaimana Huo Yumeng membakar seorang kultifator. Muyu datang ke sini untuk mencari tahu keberadaan Huo Yumeng. Tentu saja, dia ingin tahu bagaimana Huo Yumeng melukai orang. Tentu saja. Tuan Muda, silakan lewat sini. Chi San, kamu jaga toko di sini. Suan Zeng Tang buru-buru membawa Muyu ke halaman belakang. Segera, mereka tiba di luar ruang samping. Ibu, kami kembali. Suan Si Tong dengan cemas membuka pintu dan masuk. Suan Zeng Tang juga membawa Muyu masuk. Si Tong, kamu kembali. Berbaring di tempat tidur adalah seorang nyonya yang wajahnya pucat namun tetap terlihat cantik. Dia memandang Si Tong dengan tatapan penuh kasih sebelum beralih ke Suan Zeng Tang dan bertanya dengan lembut. Zeng Tang, apakah terjadi sesuatu pada kalian kali ini? Tuan Muda ini adalah. Ibu, ini Tuan Muda Yu Feng. Dia adalah dermawan kita. Saat kami sedang berburu macan tutul anggun, sesuatu hampir terjadi. Itu semua berkat bantuan Tuan Muda Yu Feng. Suan Si Tong memperkenalkan Muyu kepada ibunya. Tuan Muda, ini istriku, Yan Hanyu. Kata Suan Zeng Tang. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yu Feng. Nyonya Suan dengan ramah mengangguk dan menyapa. Kemudian, dia dengan cemas bertanya, Si Tong, sesuatu hampir terjadi ketika kamu berburu macan tutul anggun. Macan tutul anggun adalah binatang iblis peringkat enam dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana kamu bisa pergi dan mencari masalah dengannya? Apakah kamu terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Lengan ayah terluka. Jawab Suan Si Tong. Zeng Tang, kamu terluka. Nyonya Suan duduk dengan bantuan putrinya. Dia memandang lengan Suan Zeng Tang dengan penuh cinta. Aku baik-baik saja. Tuan Muda Yu Feng sudah menghentikan pendarahannya. Suan Zeng Tang duduk di samping Nyonya Suan dan memaksakan senyum. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada Tuan Muda Yu Feng. Nyonya Suan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Nyonya Suan, biarkan saya melihat nyala api Huo Yu Meng di tubuh Anda. Kata Muyu. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya seorang kultifator tersulut api. Suan Zeng Tang menghibur istrinya. Nyonya Suan mengulurkan tangan kanannya. Dia memegang Frost Stone. Saat ini, Frost Stone masih menyala. Nyala api menyelimuti Frost Stone. Muyu berjalan mendekat dan dengan hati-hati memeriksa api di telapak tangan Nyonya Suan. Nyala api ini berwarna putih pucat. Ia menari di telapak tangan Nyonya Suan. Pada saat ini, energi spiritual Nyonya Suan terus-menerus ditransfer ke telapak tangannya, menyediakan bahan bakar untuk nyala api. Jika dia tidak melakukannya, nyala api akan membakar kulit dan dagingnya. Akhirnya, dia akan dibakar menjadi abu. Energi spiritual seseorang terbatas. Alasan mengapa Nyonya Suan masih bisa bertahan adalah karena Suan Zeng Tang telah membeli pil peringkat 5, pil pemulihan roh, untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Namun, pil peringkat 5 juga sangat mahal. Satu pil pemulihan roh hampir mencapai 20 ribu batu roh. Kultifasi Nyonya Suan hanya berada pada tahap keluar tubuh. Menurut kecepatan nyala api di telapak tangannya, energi spiritualnya cukup untuk menyala selama 3 hari. Ini juga berarti dia perlu mengisi kembali energi spiritualnya setelah 3 hari. Untuk menyelamatkan nyawa istrinya, Suan Zeng Tang telah menghabiskan beberapa ratus ribu batu roh. Suan Zeng Tang hanyalah seorang tetua dari sekte kecil yang mengelola bisnis di luar. Sekte ini memiliki aturannya sendiri. Sebagian besar uang yang diperoleh dari lokakarya binatang Suan harus diserahkan kepada sekte tersebut. Oleh karena itu, dia tidak kaya. Menambah biaya untuk menekan api surgawi nyonya Suan, Suan Zeng Tang sudah kekurangan uang. Mu Yu mengulurkan tangannya dan mentransfer energi spiritualnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu memadamkan api putih pucat itu. Tidak hanya itu, energi spiritual yang ditransfernya juga menjadi bahan bakar apinya. Nyala api yang diciptakan oleh Heaven Stage Yu Meng disebut nyala api surgawi. Api surgawi menggunakan energi spiritual sebagai sumbernya untuk membakar. Selain menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melawan, energi spiritual orang lain akan menjadi bahan bakar apinya. Bahkan jika kultivasi seseorang lebih tinggi dari tahap penggabungan tubuh, mereka tetap tidak akan mampu memadamkan apinya. Nyala api semacam ini terlalu sombong. Si kecil tampan, adakah cara untuk memindahkan api surgawi ini? Mu Yu mencoba dan menemukan bahwa tidak ada jalan sama sekali. Apakah itu Deadwood Daddy atau tuannya? Mu Yu tidak pernah mengajarkan hal semacam ini. Saudaraku, di depan orang luar, kamu harus memanggilku adik tampan. Si kecil tampan makan sampai mulutnya penuh minyak, namun ia tidak lupa narsis. Baiklah, adik tampan, apakah ada cara untuk mengatasi api ini? Mu Yu menahan keinginan untuk menamparkan si tampan kecil sampai mati. Biar ku pikir, Kiao Sui dan Luo Sang seharusnya bisa menghadapinya. Apa bedanya menjawab dan tidak menjawab? Mu Yu memutar matanya ke arah si tampan kecil dengan kesal. Kiao Sui bisa mengendalikan air, Luo Sang bisa mengendalikan api, jadi mereka secara alami punya cara untuk mengatasi api surgawi ini. Dan Mu Yu bisa mengendalikan kayu, jadi dia hanya bisa menggunakannya sebagai bahan bakar api. Terkontaminasi oleh nyala api semacam ini, bahkan jika Anda memotong tangan Anda, itu akan sia-sia. Itu akan terus menyala pada saat sayatan. Namun, Anda dapat memikirkan tentang prinsip nyala api surgawi yang menyala, dan kemudian memikirkan tentang prinsipnya. Dari Taisy Purple Heaven Pill yang memadamkan api. Pasti ada jalannya, kata si tampan kecil. Tapi bagaimana aku tahu? Sebenarnya, Mu Yu bukanlah seorang alkemis. Keterampilan alkimianya berada di urutan terbawah dari Sekte Danding, tetapi dia sangat sensitif terhadap herbal. Namun melawan api surgawi, tumbuhan tampaknya telah kehilangan keefektifannya. Pil surga ungu Taisy dari Sekte Danding pasti memiliki formula khusus. Itu tidak terbuat dari tumbuhan, tapi beberapa mineral berharga. Namun, Mu Yu tidak begitu jelas tentang formula spesifiknya. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata si tampan kecil. Meskipun Suan Zengtang tidak memiliki harapan apapun untuk Mu Yu, dia tetap merasa sedih. Nyonya, Suan mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut memegang tangan Suan Zengtang. Dia berkata dengan perasaan bersalah, ini semua salahku karena menyeret kalian ke bawah. Jangan katakan itu, biarpun aku harus menjual semua milikku dan menjadi sapi atau kuda seseorang, aku pasti akan menyembuhkanmu. Suan Zengtang berkata dengan tegas. Hati Mu Yu tergerak, Suan Zengtang sangat baik kepada istrinya, tetapi sayangnya, Suan Zengtang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi ini. 802. Adapun cara menangani api surgawi, Slip Diok Istana Sancong tidak menyebutkan apapun tentangnya. Untuk Istana Sancong, penggarap yang dibunuh oleh Yumon bisa menghasilkan kekuatan jiwa. Inilah tujuan perang. Jika ada pil surga ungu tai si dalam jumlah besar, korbannya akan berkurang banyak. Oleh karena itu, Istana Sancong hanya berpura-pura memberikan Slip Diok untuk memperkenalkan Yumon, namun tidak menjelaskan beberapa hal secara spesifik dengan jelas. Namun, Mu Yu pasti akan menemukan cara untuk menghadapi api surgawi. Dia sedang memikirkan kapan dia harus pergi ke Sekte Danding dan mengambil resep pil surga ungu tai si untuk mempelajarinya dengan cermat. Dia ingin tahu mengapa tai si Purple Heaven pil bisa memadamkan api surgawi. Jangan khawatir, aku masih punya beberapa pil revitalisasi roh. Kamu bisa menggunakannya dulu. Mu Yu mengeluarkan sebotol pil revitalisasi roh dan menyerahkannya kepada Suan Zengtang. Suan Zengtang terkejut. Pil revitalisasi roh. Tuan muda, mengapa Anda mempunyai begitu banyak? Anda, Anda benar-benar bersedia memberi kami pil revitalisasi roh level 5 ini. Mu Yu berkata dengan santai, ambillah. Bagaimanapun, pil revitalisasi roh level 5 tidak terlalu berguna bagi saya sekarang. Pil revitalisasi roh level 5 dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan spiritual yang hilang. Pil jenis ini sangat berguna bagi para kultifator di tahap keluar tubuh dan di bawahnya karena satu pil revitalisasi roh dapat sepenuhnya mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Efek dari penambahan kekuatan spiritual bagi para kultifator di tahap Vensen dan tahap sintesis bentuk tidak begitu jelas, namun terkadang masih berguna. Suan Zengtang membuka botolnya dan terkejut melihat lebih dari 20 pil revitalisasi roh di dalamnya. Pil revitalisasi satu roh bernilai 20 ribu batu roh. Lebih dari 20 pil revitalisasi roh hampir 500 ribu batu roh. Tuan muda, pil revitalisasi roh ini, kata Suan Zengtang dengan tangan gemetar. Apakah itu tidak cukup? Jika tidak cukup, saya punya lebih banyak. Kata Mu Yudan mengeluarkan sebotol lagi. Suan Zengtang dan keluarganya terkejut. Siapakah Tuan muda ini? Bagaimana dia bisa dengan santai meminum pil obat seolah-olah itu gratis? Apakah dia murid dari Sekte Danding? Tapi murid dari Sekte Danding sangat lemah. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi jauh ke dalam pegunungan dan hutan untuk berburu binatang iblis sendirian. Belum lagi, murid-murid dari Sekte Danding pada umumnya tidak terlalu tinggi. Sudah sangat menantang bagi mereka untuk mencapai panggung Vensen. Namun, pemuda ini berada pada tahap sintesis bentuk. Suan Zengtang tidak berani serakah dan buru-buru berkata, Tidak, tidak, Anda salah paham tentang Tuan Muda. Hanya saja benda ini terlalu berharga, saya benar-benar tidak berani. Aku hanya menganggap kamu dan ayahmu enak dipandang. Tidak apa-apa. Mu Yudan menyimpan botol pil pemulihan roh. Dulu ketika dia berada di Sekte Pil Kaldron, dia telah memeras sejumlah besar pil dari lelaki tua yang menjaga paviliun dan daoisklout kore untuk menghilangkan ampas kayu dari tubuh mereka. Misalnya saat itu syarat yang dia tetapkan adalah pil level 5, 100 pil level 5, 50 pil level 6, dan 20 pil level 7. Dia telah memeras 6 alkemis dan memiliki total lebih dari 600 pil tingkat kelima, yang sebagian besar adalah pil pemulihan roh yang belum dia gunakan sampai sekarang. Saya tidak mampu membalas kebaikan besar bangsawan muda. Mohon terima busur saya. Suan Zengtang sangat berterima kasih dan hendak membungkuh, tapi Mu Yudan tidak mengizinkannya berlutut. Lupakan, cepat dan tangani monster bis orde ke-6 itu, lalu pergi dan beli pil surga umutaisi. Biarkan saya melihat cara kerja pil ini. Mu Yudan melambaikan tangannya. Ya, bangsawan muda. Suan Zengtang diam-diam senang dia bertemu Mu Yudan di hutan hari itu. Dia bahkan lebih senang karena dia menjaga integritasnya saat itu dan tidak memprovokasi Mu Yudan. Kalau tidak, bagaimana hal beruntung itu bisa terjadi hari ini? Suan Zengtang bahkan lebih bersemangat. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Bangsawan muda, apakah Anda seorang murid dari Sekte Kualipil? Mu Yudan menyentuh dagunya dan berkata, Tidak, aku hanya ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang alkemis dari Sekte Kualipil. Dia memberiku beberapa pil. Ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang alkemis. Suan Zengtang terkejut lagi. Untuk dapat memberikan pil level 5, itu berarti sang alkemis setidaknya adalah seorang alkemis level 5. Seorang alkemis level 5 adalah dewa agung di dunia budidaya. Bahkan dia, seorang kultifator tahap pemutusan roh, harus bersikap sopan 90% saat bertemu dengan alkemis tahap keluar tubuh level 5. Jika seorang penggarap Sekte Kecil seperti mereka bisa mengenal alkemis level 5, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka minta lebih lanjut. Faktanya, jika Suan Zengtang tahu bahwa Mu Yudan bahkan memeras kepala Sekte Kualipil, dia pasti akan sangat ketakutan. Asal usul Bangsawan muda ini terlalu misterius. Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya dan tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak, pikiran Suan Zengtang berubah dengan cepat. Dia juga senang. Dia tahu bahwa selama dia mengikuti prinsipnya sendiri, dia pasti akan mendapat imbalan. Meskipun Suan Zengtang sangat kekurangan uang dan istrinya disiksa oleh api surgawi, dia selalu mengingatkan dirinya untuk menjadi orang yang jujur dan berprinsip. Untungnya, dia tidak terbawa oleh batu roh saat itu. Saat ini, Cisan tiba-tiba berlari masuk dari depan toko dengan tergesa-gesa. Wajahnya sangat cemas. Tidak bagus, tuan, ada dua pelanggan di luar. Sepertinya mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Masalah, apa yang sedang terjadi? Suan Zengtang mengerutkan kening. Cisan buru-buru berkata, dua pelanggan datang ke toko kami dengan binatang iblis peringkat keempat, harimau angin puyuh. Mereka bersikeras bahwa itu adalah harimau api peringkat kelima. Aku mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah sebuah kesalahan, namun mereka menjadi marah dan berkata bahwa mereka akan menghancurkan toko kami. Guru, kedua pelanggan ini adalah kultifator jiwa terputus. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa saya ingin penjaga toko melihatnya. Perbedaan antara harimau angin puyuh dan harimau api begitu besar, bagaimana mungkin itu salah? Suan Zengtang samar-samar merasa ada yang tidak beres. Meskipun harimau api dan macan angin puyuh tidak banyak, banyak orang yang tahu cara membedakan keduanya. Biasanya, tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan seperti itu. Dia takut masalah hari ini sangat aneh. Muyu berkata, tidak perlu memikirkannya, masalah telah datang ke rumah kita. Muyu mengungkapkan roh iblis level tujuh di depan Kambis Master, jadi dia pasti menjadi sasarannya. Bangsawan muda, aku akan keluar dan menyuruh mereka pergi, kata Suan Zengtang. Aku akan pergi bersamamu. Muyu juga keluar dan melintasi halaman bersama Suan Zengtang dan datang ke toko. Pada saat ini, tidak hanya ada dua penggarap tahap pemutusan roh di toko. Setidaknya ada tujuh atau delapan penggarap tahap pemutusan roh. Di antara mereka, ada empat penggarap tahap pemutusan roh. Bahkan ada seorang pria parubaya di lapisan kesembilan tahap pemutusan roh. Suan Zengtang juga terkejut melihat begitu banyak pelanggan di toko tersebut. Para penggarap tahap pemutusan roh ini datang dengan cara yang mengancam. Mereka sepertinya sudah bersiap. Suan Zengtang melihat bahwa Muyu ada di belakangnya, jadi dia merasa sedikit lebih percaya diri dan berkata dengan sopan, pelanggan yang terhormat, saya Suan Zengtang dari bengkel binatang Suan. Saya mendengar bahwa Anda ingin menjual harimau api level 5. Saya bertanya-tanya bisakah kamu mengeluarkannya untuk aku lihat. Penjaga toko Suan, Anda datang pada waktu yang tepat. Asisten toko Anda mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mereka benar-benar berani mengatakan bahwa binatang iblis peringkat 5 milikku, harimau api mengamuk, adalah binatang iblis peringkat 4, harimau angin puyuh. Sebagai penjaga toko, Anda harus memiliki standar yang lebih tinggi. Jangan salah. Orang yang berbicara adalah seorang pria berwajah dingin dan bermata satu. Mata kirinya ditutupi dengan bekas cakar yang ganas seolah-olah dibutakan oleh binatang iblis. Ketika Suan Zengtang melihat pria bermata satu itu, dia juga sangat ketakutan. Dia mengenali pria bermata satu itu dan kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, merupakan kehormatan bagi lokakarya binatang mistik kami untuk penganut tahu bermata satu untuk menghiasi toko kami dengan kehadiran Anda. Di dunia budidaya, ada profesi yang menghususkan diri dalam berburu binatang iblis yang disebut pemburu setan. Mereka berburu dan menjual binatang iblis untuk mencari nafkah. Pria bermata satu ini terkenal di kalangan pemburu iblis. Dia berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam jiwa terputus. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, jadi dia disebut ular bermata satu. Ular bermata satu memiliki organisasi pemburu setan yang disebut geng bermata satu. Ia mengatur beberapa ratus pemburu iblis. Ular bermata satu memiliki hubungan kerjasama dengan Bistaming Pavilion. Binatang iblis yang dia buru akan dijual ke Bistaming Pavilion dengan harga yang wajar. Tapi hari ini, dia membawa binatang iblis ke pabrik binatang Suan untuk dijual. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu untuk apa dia ada di sini. Jangan terlalu omong kosong. Geng bermata satu kami dengan tulus berbisnis dengan bengkel binatang Suan milikmu. Lebih baik kamu memoles matamu untukku. Ular bermata satu mencibir. Pada saat ini, binatang iblis berdarah ditempatkan di platform batu besar yang digunakan untuk menilai binatang iblis. Itu adalah binatang iblis harimau sepanjang 10 meter. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan bulunya berwarna merah cerah. Sepertinya sedang terbakar. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan kehilangan satu matanya. Ini adalah kebiasaan ular bermata satu. Setiap kali dia memburu binatang iblis, dia akan menghancurkan mata kiri binatang iblis itu. Dikatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendam terhadap ular awan ungu yang membutakan mata kirinya. Bahkan jika mata binatang iblis bisa dijual dengan harga tinggi, dia tidak peduli. Suan Zhengtang tersenyum. Saudara ular bermata satu, mohon jangan tidak sabar. Izinkan saya untuk menilainya. Flaming Tigers peringkat 5 dan Warwine Tigers peringkat 4 tampak serupa dan bahkan memiliki nama yang mirip. Jika seseorang bukan penilai binatang yang berpengalaman, akan sulit untuk membedakan antara Flaming Tiger yang mati dan Warwine Tiger. Harimau Flaming hidup dan harimau angin puyuh secara alami mudah dibedakan. Disitulah letak perbedaan kekuatannya. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa semua binatang iblis telah mati, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada dua teknik untuk membedakan Flaming Tiger yang mati dan Warwine Tiger. Pertama, itu didasarkan pada roh iblis yang tidak bisa dipalsukan. Kedua, itu didasarkan pada bulu binatang iblis. Di perut harimau angin puyuh peringkat 4, terdapat tanda berbentuk angin puyuh. Dari situlah ia mendapat nama harimau angin puyuh. Energi spiritual Suan Zhengtang menyapu bangkai harimau di platform batu. Segera, dia menyadari bahwa roh iblis tidak ada di antara mereka. Ini tidak mengherankan. Banyak orang akan menjual roh iblis secara terpisah dari binatang iblis yang mereka buru. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada roh iblis. Sebelumnya, ketika Bistaming Abode membeli ular piton raksasa peringkat 2 alih-alih ular bermata tembaga peringkat 6, mereka dapat lolos karena monster peringkat 2 tersebut tidak memiliki roh iblis. Namun, penjualnya berbohong dan mengklaim bahwa roh iblis tersebut telah dibawa pergi. Suan Zhengtang melambaikan tangannya lagi. Dengan gelombang energi spiritual, dia membalik bangkai harimau itu. Pandangannya tertuju pada perut harimau. Namun, perut harimau itu kini berlumuran darah, seolah-olah telah dilukai oleh semacam senjata ajaib. Tanda angin puyuh sudah lama hilang. 803. Ketika ular bermata satu itu berbicara, dia sama sekali tidak menyembunyikan ancaman dalam perkataannya. Hari ini, dia ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Mystic Beast Workshop. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan alasan bagi dirinya sendiri untuk menyerang dan merebut roh iblis peringkat 7 dari pihak lain. Suan Zhengtang melirik ke arah ular bermata satu itu dan merenung sejenak sebelum berkata, Rekan ular bermata satu, ini bukan harimau menyala peringkat 5 tetapi harimau angin puyuh peringkat 4. Bahkan jika kita tidak melihat iblis itu semangat dan pola angin puyuh di dadanya, kita dapat mengetahuinya dari elastisitas tulang dan otot harimau angin puyuh. Suan Zhengtang mengetahui bahwa ular bermata satu itu sengaja mempersulitnya dengan menghancurkan ciri-ciri harimau angin puyuh. Namun, tidak peduli seberapa miripnya fisik monster peringkat 4 dan peringkat 5, masih ada perbedaan satu level. Tulang dan otot tubuh berbeda satu tingkat. Bahkan penilai binatang yang berpengalaman pun bisa mengetahuinya. Ekspresi ular bermata satu itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, penjaga toko suan, apakah kamu mempertanyakan penilaian ku? Meskipun satu mataku buta, bukan berarti aku tidak bisa membedakan antara flaming tiger dan warwine tiger. Semua orang di sini adalah pemburu binatang yang berpengalaman. Anda bisa bertanya kepada yang lain apakah ini flaming tiger atau warwine tiger. Begitu suaranya jatuh, tiga pemburu binatang iblis di tahap jiwa terputus mengelilinginya dan menunjuk ke arah harimau angin puyuh kelas 4 di platform batu. Kemudian, mereka semua bersikeras bahwa itu adalah harimau flaming kelas 5. Penjaga toko suan, apakah kamu melihatnya? Semua orang mengatakan bahwa ini adalah harimau api yang asli. Selain itu, semua orang di sini adalah pemburu yao. Apakah menurutmu kita semua salah? Ular bermata satu itu memperlihatkan senyuman agresif. Suan Zhengtang tahu bahwa ular bermata satu dan yang lainnya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Semua pemburu binatang buas ini adalah bawahannya dan ular bermata satu itu sengaja mempersulit lokakarya binatang mistik. Suan Zhengtang mengepalkan tangannya dan memaksakan senyum. Rekan ular bermata satu, aku masih memiliki sedikit wawasan ini. Lokakarya binatang mendalam kami adil dan adil. Binatang iblis memiliki peringkat apapun yang seharusnya. Tidak akan ada kasus kecurangan pelanggan. Jika rekan Daois tidak mempercayai saya, Anda dapat membawa binatang iblis ini ke bis taming abode untuk dinilai. Ular bermata satu dengan dingin mendengus, penjaga toko suan, sepertinya bengkel binatang mendalam milikmu memang toko yang teduh. Yang paling ku benci dalam hidupku adalah toko yang teduh. Kami pemburu iblis dengan susah payah memburu binatang iblis di luar dan bisa kehilangan nyawa kami kapan saja. Tapi kalian para pedagang yang tidak bermoral sebenarnya berani dengan santainya menipu pelanggan dan memutar balikan yang benar dan yang salah. Menurutku toko seperti ini tidak perlu ada. Ular bermata satu mulai mempersulit keadaan begitu terjadi perselisihan. Alasannya untuk mempersulit keadaan adalah bersifat metodis. Selain itu, dia memiliki bawahannya sendiri yang berbohong. Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Roh iblis peringkat tujuh tidak hanya dapat dijual dengan harga tinggi, tetapi jika dia menyimpannya, dia juga dapat menyerap energi spiritual murni di dalamnya, yang akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Saat Yi Feiying dari Bistaming Abode merilis berita tersebut, ular bermata satu, dengan tujuan mengjilat Yi Feiying, segera membawa bawahannya dengan harimau angin puyuh untuk menghitung jumlahnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh orang-orang di bengkel binatang mendalam dan merebut roh iblis peringkat tujuh. Rekan ular bermata satu, berbisnis adalah tentang persetujuan bersama. Jika Anda keberatan dengan hasil penilaian, Anda dapat membawa binatang iblis Anda dan pergi. Sekte laut terbakar kami tidak pernah dengan paksa membeli atau menjual. Rekan Daois, tolong berperilakulah dengan bermartabat. Suan Zengtang melirik muyu, yang berada di sampingnya, dan merasa sedikit lebih nyaman. Ketika dia mendengar tentang sekte laut terbakar, ular bermata satu itu sedikit takut. Bagaimanapun, betapapun kuatnya geng bermata satu mereka, mereka hanyalah geng kecil di kota. Di sisi lain, sekte laut terbakar memiliki seorang kultifator tahap integrasi tubuh yang mengawasinya. Namun, dia ingat Yi Feiying dari sekte kekaisaran duniawi. Selama dia bisa mendapatkan roh iblis peringkat tujuh dan menjualnya kepada Yi Feiying, dia akan bisa menjilat kejeniusan dari sekte kekaisaran duniawi. Mengapa dia harus takut pada sekte laut terbakar yang kecil? Ular bermata satu itu berkata dengan dominan, ini bukan lagi masalah menjual atau tidak. Tindakan lokakarya binatang mistik Anda jelas-jelas menindas dan mempermalukan kami para pemburu iblis. Hari ini, saya akan mencari keadilan bagi sesama pemburu iblis dan menghancurkan toko hitam Anda. Ular bermata satu itu membawa tiga bawahan Seferet Soul Stage bersamanya. Termasuk dirinya sendiri, ada empat bawahan Seferet Soul Stage. Para pemburu binatang bertarung dengan binatang iblis sepanjang tahun. Mereka adalah sekelompok orang galak yang kepalanya diikat ke ikat pinggang. Aura pembunuh yang intens langsung meledak saat mereka menerkam ke arah Suan Zengtang. Dari sudut pandang ular bermata satu, bengkel binatang mendalam hanya memiliki tahap jiwa terpisah Suan Zengtang yang mengawasinya. Dengan tiga bawahan Seferet Soul Stage membantunya, membunuh Suan Zengtang sudah lebih dari cukup. Selama dia membunuh Suan Zengtang dan memperoleh roh iblis peringkat tujuh, masalahnya akan selesai. Suan Zengtang melihat aura mengancam dari orang-orang ini dan wajahnya berubah drastis. Saat dia hendak meminta Muyu untuk bergerak, Muyu sudah memblokir di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu waktu. Keluar dari bengkel binatang yang mendalam. Jika tidak, mati. Muyu merasakan ledakan kejengkelan terhadap para pemburu binatang yang mencari masalah tanpa alasan. Iritasi ini menyebabkan jejak niat membunuh yang tak terkendali muncul secara diam-diam di tubuhnya. Berat, kamu ingin membunuh kami hanya dengan kamu. Anda tidak tahu nama saya, kan? Biar ku beritahu padamu, aku seorang pembunuh naga. Sebelum ular bermata satu itu selesai berbicara, lampu hijau tiba-tiba muncul di depan matanya. Saat dia bereaksi, dia sudah dicekik oleh pihak lain. Aku tidak perlu tahu namamu. Niat membunuh yang mengerikan menutupi langit dan menghantam para penggarap tahap jiwa terputus ini. Sebelum ketiga pemburu binatang panggung jiwa terpisah bisa mendekat, mereka merasakan kekuatan menakjubkan mendarat di dada mereka. Seolah-olah ada gunung yang menghantam dada mereka. Setelah itu, mereka langsung dikirim terbang sambil muntah darah tanpa henti. Aku sudah memberimu kesempatan. Mata Muyu diliputi niat membunuh yang dingin. Niat membunuh ini membuat ular bermata satu yang sudah bertahun-tahun tertular pembunuhan itu merasa ketakutan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, dan banyak kultifator juga telah mati di tangannya. Namun, niat membunuh di tubuhnya jauh kurang dari sepersejutan niat Muyu. Apakah pemuda ini manusia atau hantu? Bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Bahkan dewa pembunuh yang membunuh orang sepanjang hari tidak akan mampu melakukannya, bukan? Ular bermata satu itu sudah merasakan ledakan ketakutan. Dia berjuang untuk mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Kamu, kamu berani membunuhku. Tuan Mudai tidak akan melakukannya. Biarkan. Yang paling. Ular bermata satu tidak menyelesaikan kata-katanya. Kepalanya tanpa sadar sudah miring ke sisi lain. Matanya hampir keluar dari rongganya. Anggota tubuhnya perlahan-lahan menjadi tegak, dan dia perlahan berhenti bernafas. Muyu tanpa ampun memutar leher ular bermata satu itu. Ular bermata satu itu tidak mengerti sampai ia mati. Itu dengan jelas menerima informasi bahwa roh iblis peringkat tujuh ada di penjaga toko di bengkel binatang yang sangat besar. Penjaga toko dari bengkel binatang mendalam berada di lapisan pertama tahap jiwa terputus. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan membawa beberapa bawahan seferet solstage. Namun, siapa sangka pemuda di samping Suan Zengtang sebenarnya berada di tahap penggabungan tubuh? Bang! Mayat ular bermata satu telah diusir dari workshop binatang mendalam oleh Muyu. Aura di tubuhnya seperti asura dari neraka. Suasananya suram dan menakutkan. Bahkan Suan Zengtang dan Cisan sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Gelombang besar terjadi di hati Suan Zengtang. Dia selalu berpikir bahwa Tuan Muda, Yu Feng, adalah seorang pemuda yang sangat santai. Dia murah hati dan bersedia membantu orang lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak ramah ini ternyata sangat tegas dalam membunuh. Seluruh workshop binatang mendalam diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti badai deras yang mengalir deras, ingin menghancurkan segalanya. Para pemburu iblis yang budidayanya tidak normal telah jatuh ke tanah karena ketakutan. Bahkan ada beberapa yang sangat tidak kompeten hingga mengompol karena niat membunuh ini. Pemburu iblis sering bertarung dengan binatang iblis. Tubuh mereka dipenuhi permusuhan. Namun, dibandingkan dengan pemuda di depan mereka, itu hanyalah permainan anak-anak. Bahkan pemimpin geng bermata satu, ular bermata satu tahap jiwa terputus, langsung terbunuh. Bagaimana para pemburu iblis yang tersisa bisa berpikir untuk melawan? Tatapan membunuh Muyu menyapu para pemburu iblis yang tidak bergerak, tetapi sudah ketakutan. Niat membunuh yang intens sekali lagi muncul dari tubuhnya. Dia tidak berencana membiarkan siapapun hidup. Namun, pada saat ini, Siauswai tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih tangan Muyu. Dia mengedipkan mata besarnya yang lucu dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, Kakak, aku ingin pelukan. Niat membunuh yang sangat besar dengan cepat surut dari workshop binatang mendalam. Itu datang dan pergi dengan cepat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Muyu menundukkan kepalanya. Niat membunuh di matanya sudah hilang. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi padanya. Dia hanya membunuh beberapa kentang goreng seferet solstage. Mengapa dia menggunakan kekuatan pembantaian secara misterius? Muyu tidak bisa mengerti. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan kekuatan ini telah mencapai titik di mana dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Bahkan jika Siauswai menyegelnya, itu tidak ada gunanya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah karena dia menggunakan kekuatan pembantaian terlalu banyak, dia secara bertahap terpengaruh oleh kekuatan ini. Muyu berjongkok dan menggendong Siauswai. Siauswai memperlihatkan senyuman polos dan bersemangat. Tangan kecilnya melingkari leher Muyu dan berkata, Kakak, cepat usir sekelompok orang ini. Itu merusak pemandangan. Muyu diam-diam menganggukkan kepalanya dan dengan acuh-ta'acuh berkata, Kalian semua, enyahlah. Para pemburu iblis yang tersisa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka berguling dan merangkak menuju pintu dan bahkan bertabrakan di pintu. Segera setelah itu, mereka buru-buru mengangkat bangkai ular bermata satu itu dan menopang orang-orang yang terluka sebelum menghilang ke jalan dalam keadaan yang menyedihkan. Ada juga beberapa pembudidaya di luar bengkel binatang mendalam yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Ketika mereka melihat mayat ular bermata satu itu, mereka ketakutan setengah mati. Mereka semua datang dari kampenjinak binatang untuk menunggu kesempatan merebut roh iblis peringkat tujuh. Namun, setelah melihat nasib ular bermata satu, yang berada di lapisan kesembilan tahap jiwa terputus, tidak ada yang berani memikirkannya. Muyu mengulurkan tangannya untuk membantu Siauswai menyeka noda minyak di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia berbalik dan melihat ke arah Suan Zengtang dan Cisan yang ketakutan. Dia memulihkan suasana hatinya dan memperlihatkan senyuman santai, Paman, tidak apa-apa. Saya pikir saya akan tinggal di sini. Anda seharusnya memiliki kamar tambahan di sini, bukan? Suan Zengtang akhirnya bereaksi. Dia memandang Muyu dengan jantung berdebar-debar dan dengan cepat mengangguk, Tuan Muda, benar. Cisan, cepat bawa Tuan Muda Yufeng ke ruang tamu. Cisan juga ketakutan sampai-sampai dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia baru bangun setelah ditendang oleh Suan Zengtang. Dia dengan cepat membawa Muyu ke ruang tamu sambil gemetar ketakutan. Setelah Muyu pergi, Suan Zengtang merasa bahwa tekanan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan telah hilang. Dia menyadari bahwa punggungnya tanpa sadar basah oleh keringat dingin. Dahinya juga dipenuhi keringat dingin. Suan Sitong, yang baru saja bergegas, juga terkejut dengan niat membunuh Muyu. Dia tidak berani melangkah maju. Tuan Muda, orang macam apa anda ini? Hati Suan Zengtang dipenuhi emosi. Satu-satunya hal yang membuatnya bersuka cita adalah dia tidak membuat marah Tuan Muda misterius ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sedikit tampan, barusan itu semua berkatmu. Kata Muyu lembut sambil berbaring di tempat tidur. Baru saja, ketika dia membunuh ular bermata satu itu, Muyu sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Meskipun membunuh ular bermata satu bukanlah masalah besar baginya, yang penting adalah ketika dia membunuh ular bermata satu, dia tidak bisa tidak menggunakan kekuatan membunuh. Kekuatan itu sepertinya tidak bisa lagi ditekan dengan mudah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Siapa yang memintaku menjadi adikmu yang tampan? Little Handsome berkata dengan acuh-ta'acuh sambil kepalanya berbaring di perut Muyu. Si tampan kecil baru menyadari ada yang tidak beres dengan Muyu. Oleh karena itu, dia menonjol seperti anak yang patuh dan memegang tangan Muyu. Dia menarik Muyu kembali dari ambang pembunuhan. Untungnya, meskipun Muyu menjadi kedinginan, dia masih bisa mengendalikan dirinya tepat waktu. Muyu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah kecil lucu Xiao Suai. Dia benar-benar memperlakukan Xiao Suai seperti adiknya sendiri. Untungnya, di jalan yang sepi ini, masih ada si kecil tampan yang menemaninya. Dia tidak akan membiarkan dirinya terlalu kesepian. Kekuatan membunuh itulah yang mempengaruhi keadaan pikiranku. Sekarang, aku tidak perlu menggunakan muling untuk merasakan bahwa aku menelan kekuatan jiwa ular bermata satu itu setelah dia mati. Kata Muyu. Di masa lalu, hanya muling yang bisa menelan kekuatan jiwa orang lain setelah mereka meninggal. Tapi sekarang, Muyu sendiri sepertinya telah menjadi senjata suci kematian. Setelah dibunuh olehnya, tidak ada kekuatan jiwa yang bisa lepas. Si tampan kecil mengangguk. Seharusnya begitu. Kali ini, kamu menggunakan kekuatan itu secara misterius. Kekuatan itu diam-diam telah mempengaruhi kamu. Kekuatan spiritualmu selalu berbeda dari yang lain. Kamu dapat membunuh tanpa meninggalkan kekuatan jiwa apapun. Anda secara tidak sadar akan menemukan bahwa temperamen Anda telah banyak berubah. Oleh karena itu, menurut saya Anda harus menghadapi pilihan sekarang. Anda ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang seperti apa? Muyu tertegun sejenak. Saya ingat saat Anda pertama kali keluar dari pegunungan Moyun. Saat itu, Anda menyukai kehidupan yang makmur dan tidak suka membunuh orang. Anda merasa bahwa hilangnya nyawa adalah hal yang tidak bertanggung jawab bagi diri Anda sendiri. Dan sekarang, Anda secara bertahap telah mengubah temperamen Anda dan menjadi tegas. Menurutmu orang seperti apa yang lebih baik? Si tampan kecil bertanya. Muyu terdiam sejenak. Banyak orang yang pantas dibunuh. Jadi kamu ingin memilih menjadi orang kedua? Si tampan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin terlalu berbelas kasihan. Keduanya tidak berbicara lagi. Si tampan kecil menguap dan menyipitkan matanya untuk mendengkur. Muyu melihat ke langit-langit. Sejak dia bersentuhan dengan kekuatan membunuh, dia banyak berpikir dan memahami banyak hal. Ada banyak orang baik di dunia ini, tapi banyak juga orang jahat. Ketika banyak orang hidup dalam kebohongan istana tiga kali lipat, memilih menjadi orang yang penuh belas kasihan hanya akan merugikan diri sendiri. Dia bisa membiarkan orang baik hidup dan membiarkan mereka yang pantas mati langsung mati. Bagi orang-orang seperti ular bermata satu, daripada mati dalam konspirasi istana tiga kali lipat dan menjadi kekuatan jiwa istana tiga kali lipat, lebih baik dibunuh oleh Muyu. 804. Keesokan harinya, ketika Muyu keluar dari kamarnya, dia bertemu Suan Sitong di halaman. Suan Sitong mengenakan gaun merah muda hari ini. Dia tampak dewasa dan menawan. Dia beberapa tahun lebih tua dari Muyu. Dia juga anggota dari Extreme Immortal Ranking. Namun, rangkingnya sangat rendah. Suan Zengtang tidak ingin dia bertarung dengan dewa ekstrim lainnya. Tuan Muda, Anda sudah bangun. Suan Sitong baru saja keluar dari kamar ibunya. Dia memandang Muyu dengan ekspresi aneh. Dia tampak sangat pendiam. Apakah ibumu baik-baik saja? Muyu bertanya dengan santai. Suan Sitong mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu. Ibuku sudah jauh lebih baik sekarang. Itu semua berkat pil pengembalian roh Tuan Muda. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan kita bisa menabung cukup uang untuk membeli pil surga umutaisi. Satu pil pengembalian roh sudah 20 ribu. Jika bukan karena bantuan Muyu, dia tidak tahu kapan dia bisa menghabiskan 5 juta. Muyu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di kursi batu dan menata pohon willow yang menangis. Pohon willow menangis baru saja mekar dan penuh vitalitas. Masih ada embun pagi di dedaunan. Ada juga seekor laba-laba yang membuat jaring. Ada juga seekor lalat yang meronta-ronta di web. Ini awalnya adalah kehidupan yang berkembang. Namun, di mata Muyu, sepertinya mereka telah berubah. Apa arti hidup? Dia memikirkannya sepanjang malam tetapi masih belum bisa memahaminya. Suan Sitong diam-diam menatap Muyu. Dia juga ada di sana ketika Muyu membunuh orang kemarin. Dia masih ingat niat membunuh Muyu yang mengerikan. Dia belum pernah melihat orang dengan niat membunuh yang begitu kuat. Itu seperti setan bermandikan darah. Namun, dia merasa Tuan Muda, Yufeng, ini tidak tampak seperti orang yang membunuh orang. Kakak, kenapa kamu mengintip kakakku? Suai kecil berjalan keluar kamar sambil mengusap matanya dan menguap. Wajah Suan Sitong memerah. Dia segera menutupinya. Tidak, tidak, aku tidak mengintip. Apakah kamu bertanya-tanya orang seperti apa aku ini? Muyu bisa melihat melalui pikiran Suan Sitong. Tidak peduli siapa yang melihat niat membunuh yang mengerikan itu, mereka akan meragukan sifatnya, dan Suan Sitong tidak terkecuali. Suan Sitong ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda, meskipun saya tidak tahu apa masa lalu Anda, yang ingin saya katakan adalah ular bermata satu yang Anda bunuh kemarin pantas mati. Ular bermata satu telah melakukan segala macam kejahatan. Dia mengandalkan kemitraannya dengan Kambis Master di gerbang Kaisar Bumi untuk mempersulit para pemburu iblis lainnya. Membunuhnya bisa dianggap menghilangkan momok bagi rakyat. Ya, kata Muyu dengan santai. Dia tahu ini adalah kata-kata penghiburan. Dia harus memikirkan sendiri orang seperti apa yang dia inginkan ketika harus membunuh. Suan Sitong melanjutkan, Tidak peduli apapun, Tuan Muda adalah penyelamat kami. Jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu, kami pasti akan melakukannya untuk Tuan Muda. Muyu melihat sekeliling dan bertanya, Di mana paman Suan? Ayahku menghabiskan malam itu berurusan dengan binatang iblis yang diburu Tuan Muda, dan dia masih belum selesai. Tuan Muda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi karena binatang iblis peringkat 6 dan 7 sangat berharga, setiap bagian tubuh binatang iblis memiliki kegunaan yang berbeda, dan mereka harus dijual secara terpisah dengan hati-hati. Oleh karena itu, dibutuhkan setidaknya satu hari untuk menghadapi binatang iblis peringkat 6. Saya khawatir akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk menangani semua binatang iblis Tuan Muda. Kata Suan Sitong. Saat mereka berburu binatang iblis di hutan hari itu, mereka hanya melakukan beberapa proses sederhana. Setelah membawa kembali binatang iblis itu, mereka masih harus melakukan pemrosesan dan pembedahan lebih lanjut. Bulu, tulang, dan darah memiliki kegunaan yang berbeda-beda, sehingga prosesnya sangat rumit. 10 hari, ditambah menghubungi penjual, itu terlalu lama. Dengan cara ini, kita tidak akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli Thai Sea Purple Heaven Pill. Mengapa Suan Biz Workshop Anda tidak merekrut beberapa pekerja lagi? Anda berasal dari sekte laut terbakar, jadi Anda seharusnya memiliki banyak murid. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bengkel binatang Suan hanya memiliki keluarga Suan Zengtang yang terdiri dari tiga orang dan satu murid, yang jumlahnya terlalu sedikit. Meskipun sekte laut terbakar tidak bisa dibandingkan dengan delapan sekte, ia memiliki seorang kultifator tahap integrasi tubuh yang mengawasinya. Ini bisa dianggap sebagai sekte di atas rata-rata, jadi tidak boleh kekurangan tenaga. Suan Sitong berkata dengan sedih, sejujurnya, karena ayahku terlalu saleh, dia dikucilkan oleh tetua lain di sekte tersebut. Beberapa tahun yang lalu, ayahku tidak tahan dengan para tetua yang bersekongkol satu sama lain sepanjang hari, jadi dia mengajukan permohonan properti dari ketua sekte dan membawa kita ke sini. Tidak mungkin bagi orang benar untuk menghindari sekte pengkhianat. Mereka pasti akan dikucilkan oleh orang lain, dan Muyu memahami hal ini. Sangat sulit bagi orang yang saleh untuk hidup bahagia di dunia kultifasi, karena karakternya akan melanggar kepentingan orang banyak, sehingga wajar jika mereka dikucilkan. Namun, kebenaran Suan Zengtang kebetulan memenangkan rasa hormat Muyu. Saat ini, dunia budidaya dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Para penggarap secara membabi buta percaya bahwa istana tiga kali lipat akan memimpin mereka untuk mengalahkan Yumon, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah alat dari istana tiga kali lipat. Muyu merasa dunia kultifasi tertutup lumpur dan sangat keruh. Namun, Suan Zengtang adalah seorang kultifator saleh yang langka, yang memungkinkan Muyu melihat keindahan dunia kultifasi. Dia tidak akan terlalu kecewa dengan para kultifator, jadi dia memilih untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Suan Zengtang. Karena itu adalah milik sekte Anda, lalu berapa banyak yang harus Anda bayarkan kepada sekte tersebut setiap bulan? Muyu terus bertanya. Sekte kami agak istimewa. Siapapun yang memiliki budidaya tahap keluar tubuh dapat mengajukan sejumlah uang dari sekte tersebut, kemudian membeli sebidang tanah di kota tertentu dan membuka toko untuk menghasilkan uang. Umumnya, Anda hanya perlu membayar 30% dari penghasilanmu ke sekte setiap bulan. Kata Suan Zengtang. Jadi, bengkel binatang Suan juga harus membayar 30%. Muyu memikirkannya. 30% tidak terlalu banyak. Suan Zengtang menggelengkan kepalanya. Bengkel Suan Biskami harus menyerahkan 90%. Muyu mengerutkan kening, 90%. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mengapa loka karya binatang Suan Anda berbeda dari sekte lain? Jika bengkel binatang Suan memiliki banyak staff dari sekte tersebut, dan dana untuk membeli binatang iblis semuanya didanai oleh sekte tersebut, maka tidak masalah jika mengambil 90% dari pendapatannya. Hanya ada keluarga Suan Zengtang di sini, dan tidak ada seorang pun dari sekte yang berkontribusi. Suan Zengtang bahkan secara pribadi memburu dan menangani binatang iblis itu. Semuanya dilakukan oleh Suan Zengtang sendiri, dan sekte tersebut menerima 90% pendapatannya. Sangat mudah untuk mendapatkan uang dari sekte ini. Suan Sitong berkata tanpa daya, sebelum ibuku mengalami kecelakaan, bengkel binatang Suan sama dengan properti sekte lain, dan hanya perlu membayar 30%. Namun, ayahku telah meminjam 2 juta batu roh dari master sekte untuk urusan ibuku. Para tetua sekte itu mengambil kesempatan untuk mencari masalah dan memaksa ayahku. Mereka membuat ayahku berjanji bahwa dia akan menyerahkan 90% pendapatan loka karya binatang Suan setiap bulan. Jika 90% penghasilannya kurang dari 10 ribu, ia akan mendapat penghasilan hingga 10 ribu. Dengan kata lain, jika Suan Biz Workshop Anda hanya menghasilkan 5 ribu batu roh setiap bulan, Anda masih harus membayar 10 ribu. Mengapa mereka tidak merampok saja? Muyu mengangkat alisnya. Ini jelas merupakan tetua sekte laut terbakar yang sengaja mempersulit Suan Zengtang, orang yang jujur. Suan Sitong berkata, tidak ada cara lain. Para tetua sekte itu mengatakan bahwa jika kami tidak menyetujui kondisi ini, mereka akan menekan master sekte dan tidak meminjamkan kami 2 juta batu roh. Tidak hanya itu, 2 juta ini harus dibayar kembali secara perlahan di masa depan, dan tidak ada hubungannya dengan persembahan. Kemudian, Suan Sitong sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia berkata, sebenarnya, masalah ini adalah perbuatan tetua agung. Persembahan bengkel binatang Suan kami akan diperiksa setiap 3 bulan sekali, dan dia secara pribadi akan mengambilnya. Dan dalam beberapa tahun ini, persembahan yang seharusnya diserahkan kepada sekte semuanya ditahan oleh tetua agung, dan jumlah yang diserahkan kepada sekte tersebut sangat sedikit. Muyu bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa persembahan itu ditahan? Suan Sitong mengepalkan tangannya. Sebulan yang lalu, setelah ibu saya diserang oleh Huo Yu Meng, ayah saya kembali ke sekte untuk mencari bantuan dari Master Sekte. Master Sekte secara tidak sengaja menyebutkan bahwa lokakarya binatang Suan kami hanya menyerahkan 2 ribu persembahan setiap bulan. Sekarang, 2 juta terlalu banyak. Tapi sebelum ibuku mengalami kecelakaan, penghasilan bulanan kami setidaknya 8 ribu batu roh. Di hari baik, kami bahkan bisa membayar puluhan ribu batu roh. Baru pada saat itulah ayahku mengetahui bahwa persembahan bulanan kami diam-diam diambil oleh Tetua Agung, hanya menyisakan 2 ribu untuk sekte tersebut. Ketika Muyu mendengar ini, dia merasa kesal. Penatua hebat ini sedang mengisi kantongnya sendiri. Dia benar-benar menggelapkan begitu banyak. Benar-benar vampir. Ayahmu tidak mengungkap Tetua Agung. Muyu bertanya. Jejak kesuraman muncul di wajah Suan Sitong, dan dia menggelengkan kepalanya. Dengan karakter ayah saya yang jujur, dia ingin melakukan hal tersebut. Dia merasa perlu untuk melindungi kepentingan sekte tersebut. Namun saat itu, sesuatu terjadi pada ibu saya, dan ayah saya ingin meminjam uang dari sekte tersebut. Kemudian, Tetua Agung mengancam ayah saya bahwa jika dia mengungkapkan masalah ini, dia tidak akan bisa meminjam 2 juta. Jika bukan karena meminjam 2 juta, Suan Zengtang mungkin tidak akan menyetujui permintaan Tetua Agung. Sebaliknya, dia akan memilih untuk mengungkap Tetua Agung dan melindungi kepentingan sekte tersebut agar tidak dirusak. Sayangnya, Suan Zengtang hanya bisa memilih untuk menelan amarahnya ketika nih. Suan diserang oleh Huo Yu Meng. Bagaimanapun, Penatua Agung rakus akan uangnya, tetapi dia masih harus menyerahkan 2 ribu batu roh kepada sekte tersebut setiap bulan. Dia tidak mengambil semuanya. Dalam hal kerugian, bukan sekte tersebut, tetapi Suan Zengtang sendirilah yang akan meninggalkan reputasi buruk karena tidak dapat menghasilkan uang untuk sekte tersebut, tetapi meminjam uang dari sekte tersebut kepada sesama anggota sekte. Suan Sitong menghela nafas sedikit dan melanjutkan, 2 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itu harus disepakati oleh semua tetua dan master sekte, terutama tetua agung, jadi ayahku hanya bisa setuju. Belakangan, tetua agung menjadi lebih parah lagi. Dia mengusulkan bahwa selain persembahan bulanan tertentu, dia juga harus menyerahkan 90 persen pendapatan bisnisnya kepada sekte tersebut. 2 juta batu roh juga harus dikembalikan di masa depan. Tetua agungmu begitu melanggar hukum sehingga bahkan master sekte pun tidak peduli. Mu Yu benar-benar merasa bahwa Suan Zeng Tang tidak sepadan. Master sekte sudah tua dan telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak terlalu peduli. Ayah saya tidak punya pilihan selain menanggungnya. Tak perlu dikatakan lagi, 90 persen pendapatan bisnis dari Suan Biz Workshop juga digelapkan oleh tetua agung. Ayah saya berkata bahwa dia lebih memilih memiliki reputasi sebagai orang yang tidak berguna daripada berbohong kepada hati nuraninya, jadi itu tidak masalah. Suan Sitong tidak berdaya menghadapi hal ini. Adalah satu hal bagi seorang kultifator tahap jiwa terputus untuk diintimidasi oleh kekuatan seperti pavilion penjinak binatang, namun bahkan rakyatnya sendiri menekan Suan Zeng Tang, tidak memberinya jalan keluar. Suan Zeng Tang juga harus berkeliling mengumpulkan uang untuk membeli Tai Si Purple Heaven Pill untuk istrinya. Dalam keadaan ini, ketika dia bertemu Mu Yu di hutan, dia masih mampu mempertahankan keuntungannya dan tidak mengingini binatang iblis Mu Yu. Dia bahkan membiarkan putrinya meninggalkan 1 juta batu roh dari orang-orang istana bintang surgawi dan memberi Mu Yu hanya 120 ribu batu roh sebagai harga untuk fleeting leopard. Ini sudah sangat jarang terjadi. 805. Masalah Suan Zeng Tang diintimidasi oleh tetua agung sektenya sendiri membuat Mu Yu merasa sangat dalam. Orang-orang seperti penatua agung termasuk dalam kelompok orang yang pantas dibunuh. Dia memikirkan pertanyaan yang dia pikirkan tadi malam. Kapan dia menjadi begitu tegas dalam membunuh orang? Sejauh ini, Mu Yu telah tinggal di tiga sekte. Gunung Luoshen miliknya adalah tanah jiwa yang murni. Tidak ada penipuan di sana. Majikannya santai dan tidak pernah memarahi mereka. Seorang Su sangat ketat terhadap mereka. Selain fakta bahwa makanannya terasa tidak enak, tidak ada yang salah. Kakak-kakak senior dan junior saling mencintai dan sesekali bertengkar. Tidak perlu khawatir dijebak oleh rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Mu Yu keluar dari gunung Luoshen, dia merasa membunuh orang adalah hal yang sangat kejam. Dia sangat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Sekte Danding dan fraksi Arai memiliki berbagai macam murid pengkhianat. Ketika Mu Yu menunjukkan bakatnya, selalu ada orang yang ingin menyakiti Mu Yu dan mempersulit Mu Yu. Dengan karakter yang jujur, jika mereka tetap berada di dua sekte itu, tanpa kekuatan Mu Yu, mereka pasti tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, Mu Yu mulai memahami bahwa jika dia tidak membunuh orang lain, dia akan bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Oleh karena itu, Mu Yu secara bertahap berhenti menolak membunuh orang dan tidak akan menjadi orang yang jujur begitu saja. Situasi Xuan Zheng Tang justru sebaliknya. Dia menjaga intinya, tapi kepalanya patah dan berdarah. Dia tidak memiliki cukup kultivasi untuk melawan tetua agung dari sekte laut terbakar, namun dia tidak ingin melawan hati nuraninya. Karena itu, dia hanya bisa menelan amarahnya. Jika dia tidak bertemu Mu Yu, akan terlalu sulit mengumpulkan lima juta. Saat ini, Suai kecil telah mengambil stik drum besar dari dapur dan sedang memakannya. Dia baru saja mendengar apa yang dikatakan Xuan Sich Tong dan berkata, bagaimanapun, orang-orang di sekte tidak tahu tentang situasi bisnis di sini. Tidak bisakah kita berpura-pura? Mu Yu mengetuk kepala Suai kecil. Apakah kamu pikir semua orang makan tanpa membayar seperti kamu? Paman Xuan adalah orang yang jujur, bagaimana dia bisa memalsukannya? Lalu kenapa orang tampan sepertiku harus membayar untuk makan? Suai kecil berkata dengan tidak senang. Apakah ini adalah hal yang sama? Mu Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xuan Sich Tong tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki tampan itu sangat manis. Semua orang bersedia memperlakukanmu dengan baik. Mu Yu merenung sejenak dan berkata, Bukankah itu berarti jika aku membiarkan bengkel binatang mistikmu membeli binatang iblis peringkat 6 ini, berapa banyak uang yang akan kau dapat dari menjualnya? Setelah dikurangi 90% dari apa yang kau berikan padaku, kamu tidak akan mendapat banyak. Kapan Anda bisa mengumpulkan 5 juta yuan? Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xuan Sich Tong menjawab, Ayahku tidak mau memalsukan rekening. Dia akan menyerahkan apapun yang seharusnya dia lakukan. Sejak aku masih muda, dia mengajariku untuk menjadi orang yang jujur dan jujur. Jika orang lain mempersulitku bagi saya, itu masalah mereka. Jadi saya tidak punya pilihan selain mendukungnya. Mu Yu mengusap dagunya dan bertanya, Si Tong, di mana ayahmu berurusan dengan binatang iblis sekarang? Xuan Sich Tong menunjuk ke halaman lain. Di kamar sebelah sana, di dalamnya sangat berdarah. Aku tidak tahan dengan bau darah. Menurutku kamu juga harus. Saat Xuan Sich Tong berbicara di sini, dia tiba-tiba tidak melanjutkan. Dia menjulurkan lidahnya dan memikirkan ketegasan Mu Yu dalam membunuh orang kemarin. Dia menduga, Yu Feng, di depannya ini telah melihat adegan berdarah seperti itu. Mu Yu tidak keberatan. Dia melewati pintu melengkung dan tiba di halaman. Ini adalah rumah besar yang terbuat dari batu. Pintunya tertutup rapat. Tapi saat dia berjalan ke halaman, dia sudah bisa mencium bau darah yang kental. Tempat ini seperti ladang pembantaian Asura. Itu mengumpulkan darah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bau darah ini tidak mempengaruhi Mu Yu sama sekali. Saat dia bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka, teknik orang-orang dari gerbang neraka bahkan lebih kuat dari ini. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Yang menyambutnya adalah sebuah kait gantung besar. Di atasnya tergantung kaki, tulang, kepala, dan bahkan organ dalam binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di udara, ada deretan kotak transparan. Di dalam kotak itu ada beberapa otak binatang iblis yang direndam dalam cairan kuning. Bahkan ada beberapa susunan yang diukir di kotak itu. Itu digunakan untuk mengawetkan barang-barang ini agar tidak rusak. Pada saat ini, di ruang kosong di tengah rumah, Suan Zengtang dengan sabar membeda binatang iblis peringkat 6, Gressful Leopard. Kepala macan tutul anggun telah dibelah dan otaknya dikeluarkan dengan hati-hati. Suan Zengtang merasakan seseorang telah masuk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Mu Yu. Dia mengungkapkan ekspresi hormat. Tuan muda, kamu sudah bangun. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menangani otak Gressful Leopard terlebih dahulu. Anda mungkin tidak tahu, tapi otak macan tutul anggun. Saya tahu bahwa otak macan tutul anggun perlu dikeringkan dengan kekuatan spiritual dalam waktu 48 jam setelah kematiannya. Kemudian, digiling menjadi bubuk dan disimpan dalam kotak yang terbuat dari bunga dan pohon aneh. Itu bisa dijual ke pil sekte kuali. Ini adalah bahan berkualitas tinggi untuk memurnikan obat. Ini memiliki efek ajaib dalam mengobati cedera otak. Sedikit bedak dapat meningkatkan kejernihan otak, tetapi jika digunakan terlalu banyak, dapat menyebabkan kantuk dua jenis obat yang berbeda. Muyu menjawab dengan santai. Suan Zhengtang sangat terkejut. Tuan muda, Anda tahu tentang ini? Saya tahu sedikit. Muyu mengangkat bahu. Dia sudah sangat rendah hati. Ini semua dicatat dalam Poison Scripture milik Deadwood Daddy. Kitab Suci Racun tidak hanya mencatat efek dari berbagai tumbuhan, tetapi juga efek dari banyak hewan pada hati, darah, dan materi otak. Dulu, ketika dia dipaksa oleh Deadwood Daddy untuk menghafalkan buku tebal itu, dia sebenarnya tidak menghafalkannya dengan sia-sia. Suan Zhengtang memandang Muyu dengan takjub. Bagaimana ini bisa menjadi sedikit pemahaman? Jelas, dia tahu lebih banyak darinya. Biasanya, dia hanya mengetahui efek umum dari beberapa binatang iblis, harga jualnya, dan cara mengawetkan serta mengekstraksi binatang iblis. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan barang-barang itu setelah dijual. Tuan Muda, Anda terlalu rendah hati. Sepertinya Tuan Muda juga ahli. Orang inilah yang kupet. Aku sudah membiarkan Tuan Muda menertawakanku. Suan Zhengtang tersenyum. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan dan terus bekerja. Muyu melirik binatang iblis di sekitarnya. Tampaknya Suan Zhengtang telah berurusan dengan macan tutul anggun ini sepanjang malam, dan dia masih belum selesai. Cisan tidak ada di sini. Dia seharusnya tetap di depan untuk menjaga toko. Si Tong tidak menyukai suasana di sini, jadi hanya Suan Zhengtang yang bisa melakukannya sendiri. Paman Suan, Sudahkah kamu menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli binatang iblis ini? Muyu bertanya. Suan Zhengtang menganggup dan mulai menggunakan energi rohnya untuk mengeringkan otak macan tutul anggun. Dengan ekspresi gembira, dia berkata, Tuan Muda, saya sudah menghitung. Jika Tuan bersedia menjual roh iblis juga, binatang iblis Orde ke-6 akan bernilai setidaknya 500 ribu, dan binatang iblis Orde ke-7 akan bernilai setidaknya 5 juta. Ini juga merupakan perkiraan konservatif. Harganya mungkin beberapa puluh ribu lebih tinggi karena binatang iblis yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Saya dengan hati-hati menghitung harga pasar dari 8 binatang iblis Orde ke-6 dan 2 binatang iblis Orde ke-7 yang dibunuh Tuan hari itu. Seharusnya sekitar 15 juta. Maksudmu, jika kamu punya cukup uang, kamu akan menghabiskan 15 juta untuk membeli binatang iblis ini? Muyu bertanya dengan heran. Dia berpikir jika dia bisa dengan santai membunuh beberapa binatang iblis seharga 10 juta, maka akan sia-sia memakan binatang iblis di masa lalu. Namun, dia tidak kekurangan uang, jadi tidak masalah. Suan Zengtang menganggup dan melanjutkan, ya, Tuan Muda. Setelah beberapa saat, dia khawatir Muyu akan menanyainya, jadi dia dengan cepat berkata, jika Tuan Muda pergi ke Kambis Master untuk berdagang, harganya seharusnya hampir sama. Kamu salah paham? Bukan itu maksudku. Lalu, jika Anda menghabiskan 15 juta untuk membeli binatang iblis ini, berapa harga yang bisa Anda jual setelah Anda menanganinya? Berapa banyak yang akan Anda hasilkan? Suan Zengtang tidak menyembunyikan apapun dan berkata, setelah saya berurusan dengan mereka, saya akan menjual binatang iblis melalui berbagai saluran. Saya akan mendapat sekitar 20 juta. Dikurangi 15 juta yang akan saya berikan kepada Tuan Muda, saya akan mendapat 5 juta batu roh dari bisnis ini. Suan Zengtang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya saat mengatakan ini. Menghasilkan 5 juta batu roh adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Muyu sudah mengatakan bahwa binatang iblis ini akan diserahkan ke bengkel binatang mistik untuk ditangani. Ketika saatnya tiba, Suan Zengtang yakin bahwa dia bisa menjual binatang iblis ini seharga 20 juta batu roh dan memberi Muyu 15 juta batu roh sesuai dengan harga pasar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan 5 juta batu roh. Menghasilkan 5 juta batu roh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Muyu bertanya tanpa mengedipkan mata. Suan Zengtang tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Muda. Sekte Laut Terbakar kami memiliki aturannya sendiri. Saya harus menyerahkan 4 juta 500 ribu batu roh kepada sekte tersebut. Namun, saya masih sangat puas karena saya dapat menyimpan 500 ribu batu roh untuk diriku sendiri. Selama aku melakukan beberapa kesepakatan bisnis lagi, aku akan dapat mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Kesepakatan bisnis ini akan memberinya 5 juta batu roh. Dikurangi 90 persen yang harus dia serahkan ke sekte tersebut, dia akan memiliki 4 juta 500 ribu batu roh. Dia juga akan memiliki 500 ribu batu roh. Dengan menambahkan uang yang telah dia kumpulkan, dia akan bisa pergi ke Ola 100 Ramuan untuk membeli pil surga ungu Taisi untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Namun, Muyu mengerutkan kening. Jika Suan Zengtang menyerahkan 90 persen kepada sekte tersebut, Tetua Agung mungkin akan datang untuk mengumpulkan batu roh dan mengambil 2 ribu batu roh yang tidak berarti dari 4 juta 500 ribu batu roh untuk diberikan kepada sekte tersebut. Bukankah itu berarti 4 juta 500 ribu batu roh akan ada di kantong Tetua Agung? Dia hanya memburu batu roh ini untuk membantu Suan Zengtang. Awalnya, dia berencana memberikannya kepada Suan Zengtang secara gratis. Namun, Suan Zengtang tidak mau menerimanya tanpa alasan dan bersikeras bahwa dia hanya menginginkan bagiannya. Oleh karena itu, Muyu tidak memaksanya. Namun, menurut tindakan Suan Zengtang, uang yang dia peroleh dari membantu Suan Zengtang akan digunakan untuk mendukung Tetua Agung. Mungkin tindakan jujur Suan Zengtang membuat orang lain merasa bahwa dia sangat bodoh, tetapi ini adalah prinsip yang harus dia patuhi. Yang terbaik adalah tidak melupakan niat awal seseorang. Mengenai hal ini, Muyu tidak bisa berkata apa-apa. Namun, menurut Penatua Agung itu siapa dia? Muyu dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Niat awalnya adalah untuk membantu Suan Zengtang, bukan untuk memberikan kemudahan bagi Tetua Agung Sekte Laut Terbakar. Muyu merenung sejenak dan berkata, Paman Suan, mengenai masalah ini, saya sudah memikirkannya dan merasa kita perlu menegosiasikan ulang harganya. 806. Muyu tersenyum sedikit, karena Paman Suan telah memberitahuku harga pasarnya, tentu saja aku tidak ingin menderita kerugian. Awalnya aku mengatakan bahwa jika aku membawa binatang iblis itu kepadamu untuk diperdagangkan, kamu dapat membayarku uangnya nanti. Tapi saya rasa karena Anda menunda pembayaran, tentu saja saya harus menaikkan harganya, jadi saya memutuskan untuk menjualnya kepada Anda dengan harga 19,5 juta, yang berarti setelah Anda menjual binatang iblis ini, Anda harus membayar saya 19,5 juta. Suan Zeng Tang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa niat Muyu menanyakan harganya adalah untuk menaikkan harga. Jika dia harus membayar Muyu 19,5 juta batu roh, itu berarti dia hanya bisa mendapatkan sekitar 500 ribu batu roh dari bisnis ini. Setelah mengurangi 90 persen batu roh yang harus dia bayarkan ke Sekte, dia hanya bisa mendapatkan 50 ribu batu roh. 50 ribu batu roh bahkan tidak cukup untuk membeli pil surga ungu Taisi. Tuan Muda, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku sudah memberitahumu harga pasarnya karena aku percaya padamu, tapi kamu menaikkan harga seperti ini juga. Napas Suan Zeng Tang menjadi cepat. Dia bisa mendapatkan 5 juta batu roh dari bisnis ini, tetapi Muyu menaikkan harga seperti ini, dan dia hanya bisa mendapatkan 500 ribu batu roh. Dia hanya bisa mendapatkan 50 ribu batu roh. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Muyu mengulurkan tangannya, saya orang seperti itu. Apakah Anda ingin melakukan bisnis ini atau tidak? Itu urusan Anda. Bagaimanapun, 19,5 juta batu roh adalah harga saya. Wajah Suan Zeng Tang pucat. Dia selalu berpikir bahwa Muyu adalah orang baik, tetapi dia tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu. Hal semacam ini sangat tidak bermoral dalam bisnis. Dia awalnya penuh harapan bahwa dia bisa mengumpulkan cukup banyak batu roh untuk menyembuhkan istrinya, tetapi tindakan Muyu setara dengan mendorongnya ke dalam jurang keputus asaan. Suan Zeng Tang tiba-tiba duduk di tanah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kecewa. Namun, ketika dia ingat bahwa Muyu telah membantu mereka, menyelamatkan hidup mereka, dan bahkan memberi mereka pil pengembalian roh, dia tidak berani mempertanyakan apapun. Muyu melihat penampilan Suan Zeng Tang yang tidak berjiwa dan tidak tahan. Faktanya, dia melakukan ini karena dia ingin Suan Zeng Tang yang jujur memberikan lebih sedikit batu roh kepada Tetua Agung. Bagaimanapun, Suan Zeng Tang telah bekerja sangat keras untuk melakukan banyak hal. Jika dia mendapatkan 5 juta batu roh pada akhirnya, maka Tetua Agung akan mengambil 4,5 juta batu roh. Itu akan sangat merugikan. Namun, alangkah baiknya jika Tetua Agung bisa datang ke sini. Muyu bisa langsung membunuh orang seraka itu, menyelamatkannya dari banyak masalah. Bagi Muyu, uang bukanlah masalah besar. Dia bisa membeli pil surga umutaisi dan memberikannya kepada Suan Zeng Tang, dan membantu keluarga Suan Zeng Tang dengan cara lain. Dia hanya membantu Suan Zeng Tang karena karakter Suan Zeng Tang, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Penatua Agung itu mendapatkan keuntungan apapun. Tuan Muda, mengapa kamu melakukan ini? Suan Zeng Tang bertanya dengan suara gemetar. Bisnis ini terlalu penting baginya. Dia sudah merencanakan segalanya, tetapi ada hal yang tiba-tiba terjadi di tengah jalan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Katakan saja padaku apakah kamu akan melakukan bisnis ini atau tidak. Muyu tidak mau menjelaskan. Jika tidak, orang jujur seperti Suan Zeng Tang akan tetap dengan keras kepala membayar sejumlah batu roh kepada sektanya setelah mengetahui kebenarannya. Kemudian, Tetua Agung akan menipunya dengan sejumlah besar batu roh. Bagaimanapun, Suan Zeng Tang akan membeli Taishi Purple Heaven Pill setelah mendapatkan uangnya. Akan lebih baik membiarkan Muyu membelinya. Hasilnya akan sama. Wajah Suan Zeng Tang berubah menjadi hijau dan putih. Dia mengertakkan gigi dan berpikir itu sudah cukup untuk mendapatkan 50 ribu batu roh. Dia berkata dengan suara gemetar, Aku. Aku akan melakukannya. Tapi Tuan Muda harus berjanji bahwa Anda tidak akan menaikkan harga lagi. Kalau tidak, saya tidak bisa menerimanya. Bisnis semacam ini sebenarnya merugikan Suan Zeng Tang. Dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk menghadapi binatang iblis, dan pada akhirnya, dia hanya mendapat 50 ribu batu roh. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan. Hanya karena dia berhutang budi pada Muyu maka dia menyetujuinya. Muyu tersenyum sedikit. Ya tapi, hati Suan Zeng Tang terangkat kembali. Dia tidak tahu kondisi apa yang akan diangkat Muyu. Dia bertanya dengan cemas, Tapi apa? Setelah kamu berurusan dengan binatang iblis ini, kamu dapat meminjam uang dariku untuk membeli pil surga ungu taisi. Atas namamu, kamu harus mengembalikannya di masa depan. Muyu menekankan kata, Kembali. Bagi orang yang jujur, ini adalah bentuk rasa hormat. Suan Zeng Tang mengertakkan gigi. Tuan Muda, jika saya meminjam uang dari Anda, saya mungkin meminjam banyak. Jika saya ingin mengembalikannya, mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa mengembalikannya perlahan. Setelah berbicara, dia meninggalkan tempat ini dan meninggalkan rumah. Dia menyadari bahwa Suan Zeng Tang sedang menguping di luar pintu. Ketika dia melihat Muyu berjalan keluar, dia mengikutinya dan bertanya dengan ragu, Tuan Muda Yu Feng, kamu. Kamu mendengar semuanya. Muyu meninggalkan halaman dan duduk di bawah pohon willow. Xiao Suai masih duduk di atas meja dan menguap. Suan Zeng mengangguk. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Jangan khawatir. Aku akan membelikan pil surga ungu Taisi untukmu. Ini hanya akan mencegah tetua agung yang memeras ayahmu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidak melakukan apapun dan hanya menunggu ayahmu menggunakan uang itu. Dia pantas untuk mendukungnya. Saya tidak menyukai tetua agung Anda, kata Muyu. Hati Suan Zeng sedikit lega. Sejak awal, dia merasa bahwa Muyu jelas bukan orang seperti itu. Meskipun asal-usulnya misterius, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Tuan Muda, saya akan memikirkan cara untuk mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Ayahku berkata bahwa dia tidak makan makanan ringan, jadi aku akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, meskipun saya harus menjadi sapi atau kuda, saya akan membalas Tuan Muda. Suan Sitong berkata dengan serius. Menjadi sapi atau kuda, apakah Anda berbicara tentang menikah dengan tubuh Anda? Siao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Suan Sitong tersipu dan segera menggelengkan kepalanya. Ah, tidak, tidak, saya bukan orang biasa. Mengatakan ini, dia diam-diam melirik Muyu lagi dan kemudian membuang muka. Muyu menjentikan kepala kecil Siao Suai. Jangan bicara omong kosong. Tahukah kamu apa itu menikah dengan tubuhmu? Aku tahu. Itu disebutkan dalam simen wujifes Pan Yinlian, Siao Suai mulai berbicara tanpa henti lagi. Ia siap menunjukkan kemampuannya membaca banyak buku. Di masa depan, saya akan mempertimbangkan untuk memukul si men wujif sampai mati. Muyu berkata dengan serius. Mata besar Siao Suai yang lucu menoleh dan melanjutkan, tapi kakak Sitong selalu diam-diam melihatmu. Aku melihatnya diam-diam menatapmu. Kamu hanya melihat seseorang yang kamu suka, kan? Wajah Suan Sitong semerah apel. Dia berkata dengan panik, tidak, saya melakukannya hanya karena rasa terima kasih dan rasa ingin tahu. Tapi aku punya kakak ipar. Siao Suai berkata dengan polos. Lagi pula, aku berjanji pada kakak iparku untuk menjaga adikku dan tidak membiarkan dia main-main. Muyu mengusap kepalanya dengan sakit kepala. Bocah konyol yang merusak suasana hati ini bahkan tidak peduli dengan acara tersebut. Siao Suai, kamu benar-benar adikku yang baik. Suatu hari nanti, aku akan menjualmu untuk menyelamatkan diriku dari masalah. Muyu mengancam. Siao Suan Sitong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, adikku. Aku tidak menyukai kakakmu. Aku hanya berterima kasih padanya karena dia banyak membantuku. Apakah kamu mengerti? Siao Suai bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata dengan suara rendah, kakak Sitong, kamu tidak perlu memikirkan kakakku. Dia tidak setampan aku dan punya pasangan. Tapi aku lajang. Tidak hanya itu, saya juga seorang pecinta kuliner. Aku tidak hanya bisa menaklukkan hatimu, aku juga bisa menaklukkan mulutmu. Dahimuyu dipenuhi garis-garis hitam. Kecil ini benar-benar belajar cara mempromosikan dirinya sendiri. Siao Suai, di masa depan, jika aku membaca buku si Menwuji lagi, aku pasti akan menganggap Yujiang sebagai mak comblang untukmu dan Momo kecil. Muyu memeluk Siao Suai dan menyekan noda minyak di sudut mulutnya. Juga, kamu masih basah di belakang telinga bocah. Sebelum kamu menaklukkan mulut orang lain, bersihkan mulutmu. Ah, Momo kecil lagi, aku tidak menginginkannya kan? Siao Suai memperlihatkan wajah pahit. Siapa Momo kecil? Suan Sitong bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang gadis kecil yang secara pribadi dia janjikan untuk dinikahinya. Kata Muyu tanpa ragu-ragu. Adik Siao Suai sangat lucu, maka Momo kecil itu juga pasti sangat lucu kan? Suan Sitong mengusap kepala Siao Suai. Ya, sangat lucu. Muyu tiba-tiba teringat pada gorila gurita di laut dan tiba-tiba ingin tertawa. Saya tidak mendengar apapun. Siao Suai dengan keras menggigit kaki ayam itu. Suan Sitong, Puci, tertawa. Dia terlihat sangat cantik ketika dia tertawa dan bahkan ada dua lesung pipit kecil di wajahnya. Muyu berkata kepada Suan Sitong, singkatnya, jangan menjadi lembu atau kuda. Jangan beritahu ayahmu tentang masalah ini. Sembunyikan dari dia untuk saat ini. Suan Zengtang masih berkecil hati dan meratap. Muyu merasa menyesal di dalam hatinya, tapi dia benar-benar tidak tahan dengan tetua agung sekte laut terbakar mereka yang memeras orang jujur seperti Suan Zengtang. Jadi meskipun dia merasa menyesal, dia tetap harus melakukannya. Tuan muda, kami miskin dan tidak bisa banyak membantu Anda. Tetapi mengapa Anda membantu kami seperti ini? Suan Sitong mau tidak mau bertanya. Mereka hanya bertemu Muyu secara kebetulan, dan bahkan membeli macan tutul anggun dari Muyu dengan harga murah. Mereka tidak membantunya melakukan apapun, dan mereka tidak memiliki harta berharga apapun yang patut diperhatikan pihak lain, jadi Suan Sitong sangat bingung. Mengapa aku harus membantumu? Muyu juga bertanya pada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada alasan. Mungkin kamu punya sesuatu yang layak untuk aku ambil tindakan. Dunia kultivasi dipenuhi dengan saling menipu. Mayoritas petani akan saling membunuh jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Di masa depan, mereka akan menjadi korban di medan perang dan menjadi sumber kekuatan istana tiga kali lipat. Kekuatan pembantaian memungkinkan Muyu memahami beberapa hal. Jika dia harus menghadapi hidup dan mati para kultivator di masa depan, paling tidak, dia harus menentukan siapa yang layak untuk dijalani dan siapa yang layak untuk dibantu. Biarkan mereka yang seharusnya hidup-hidup dan mereka yang harus mati-mati. Orang benar akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi karena integritas suan zengtang, Muyu ingin membantunya. Ada sebuah ruangan di pavilion dengan banyak spesimen burung kecil dan indah. Ada juga kepala dari semua jenis binatang iblis tingkat 6 yang kuat. Namun, seluruh ruangan itu rapi dan rapi. Saat ini, ada dua orang yang sedang duduk di kursi yang terbuat dari taring harimau bertaring tajam. Ada juga lapisan kulit harimau yang lembut di atasnya. Di atas meja ada pembakar dupa yang terbuat dari jantung binatang iblis tingkat 6, Ning Siang Swallow. Saat ini, ruangan dipenuhi dengan wangi aneh yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ning Siang Swallow adalah binatang iblis tingkat 6 yang sangat kecil. Itu sangat cepat dan sangat sulit ditangkap. Tubuh mereka hanya sebesar kepalan tangan, dan hati mereka hanya sebesar jari kelingking. Menggiling jantung Ning Sentet Swallow menjadi bubuk tidaklah signifikan. Di dalam pembakar dupa di atas meja, setidaknya ada 100 burung walet beraroma Ning tingkat 6. Pertunjukan megah seperti itu hanya bisa dilihat di Bistaming Camp. Apa, ular bermata satu sudah mati? Yi Feiying bersandar di kursi kulit harimau dan sedikit mengernyit. Ya, itulah yang dikatakan geng bermata satu. Setelah mendengar beritanya, ular bermata satu pergi ke bengkel binatang Suan untuk menimbulkan masalah. Menurut bawahannya, yang melakukannya adalah pemuda yang membalasmu. Kemarin, terlebih lagi, dia hanya menggunakan satu gerakan untuk mematahkan leher ular jiwa terputus lapisan ke-6. Manajer kamp penjinak binatang, Yue Wenyang, berkata. Yi Feiying sedang bermain dengan dua batu bundar jernih di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, batu bundar ini adalah mata dari binatang bermata spiral ametis tingkat ke-6. Seluruh tubuh ametis spiral ibis terbuat dari batu kristal, dan matanya sangat kokoh. Bahkan seorang kultifator tahap integrasi tubuh tidak dapat menghancurkannya. Mata itu akan memancarkan cahaya redup di malam hari, dan dapat memancarkan energi spiritual yang kuat, yang sangat berharga. Bocah itu punya keterampilan seperti ini. Bukankah itu berarti dia adalah seorang kultifator body fusion? Yi Feiying berkata sambil berpikir. Harus, kata Yue Wenyang. Lalu apakah kamu mengetahui identitasnya? Yi Feiying bertanya. Yue Wenyang menggelengkan kepalanya, belum. Saya pikir karena dia berani menimbulkan masalah di kamp penjinak binatang kita, latar belakangnya pasti seorang jenius dari salah satu dari delapan gerbang. Namun, saya telah memeriksanya dan tidak ada orang seperti itu di tujuh gerbang lainnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Nama dan asal-usulnya tidak diketahui. Yi Feiying dengan dingin mendengus, saya tidak peduli dari mana asalnya. Jika dia berani menyinggung perasaan saya, saya akan membuat dia membayar harganya. Selama setahun terakhir, kuda hitam yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di papan peringkat abadi tertinggi. Tidak mengherankan jika dia ada di sini. Namun, jangan khawatir, Tuan Muda Yi. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini, kata Yue Wenyang dengan hormat. Yi Feiying melepaskan tangannya. Dua batu bundar di tangannya melayang di udara dan berputar perlahan. Matanya berkedip dan berkata, Anda mengatakan bahwa pria di samping pemuda kemarin adalah penjaga toko di bengkel binatang Suan. Ya, Tuan Muda Yi. Bengkel binatang Suan juga menjalankan bisnis binatang iblis. Mengapa dia datang ke kampenjinak binatang kami untuk berdagang? Yue Wenyang juga cukup bingung. Di masa lalu, dia tidak peduli dengan keberadaan Suan bis workshop. Lagipula, lokakarya binatang Suan tidak layak disebutkan di depan kampenjinak binatang mereka. Di belakang kampenjinak binatang adalah Sekte Kaisar Bumi. Bagaimana Sekte Laut Terbakar Kecil bisa dibandingkan dengan itu? Tuan Muda Yi, saya mendengar bahwa bengkel binatang Suan hanya membeli binatang iblis tingkat 3 dan tingkat 4. Karena orang itu datang untuk berbisnis dengan binatang iblis tingkat 7, saya rasa mereka tidak mampu membayar harga binatang iblis tingkat 7. Yue Wenyang menebak. Pergi dan cari tahu penginapan, toko pandai besi, dan apotek mana yang biasanya dibeli oleh binatang iblis oleh bengkel binatang Suan setelah memprosesnya. Karena bocah itu sekarang berada di bengkel binatang Suan, itu berarti kemungkinan besar dia akan mendapatkan bengkel binatang Suan. Untuk membantunya menyingkirkan binatang iblis peringkat 7. Jika bengkel binatang Suan berani melawan kampenjinak binatang kami, maka saya akan membuat toko mereka tidak dapat terus beroperasi. Yi Feiying mencibir. Tuan Muda Yi, apakah Anda ingin memutus saluran mereka untuk menjual binatang iblis? Agar orang lain tidak membeli produk pengolahan binatang iblisnya? Yue Wenyang bertanya dengan heran. Ini memang rencana yang kejam. Dengan kekuatan kampenjinak binatang, itu lebih dari cukup untuk memaksa bisnis lain untuk tidak menerima produk pemrosesan binatang iblis dari loka karya binatang Suan. Jari Yi Feiying dengan lembut memutar dua batu bundar yang melayang di udara dan berkata sambil tersenyum lucu, setelah binatang iblis diproses, jika tidak ada saluran untuk menjualnya, maka mereka hanya bisa dibiarkan membusuk. Saya pertama-tama akan memotong sumber pendapatan mereka dan membuat bocah itu mengalami kemunduran besar. Kalau begitu, aku akan keluar dan memberinya pelajaran yang baik untuk melampiaskan kebencian di hatiku. 807. Muyu tidak meninggalkan loka karya binatang Suan selama dua hari terakhir karena dia khawatirkan penjinak binatang akan membawa orang menimbulkan masalah. Dengan kekuatan Bistamingkem, jika dia tidak ada di sana, Suan Zhengtang dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan mereka. Suan Zhengtang juga sibuk menangani mayat binatang iblis. Meskipun Muyu menaikkan harga, Suan Zhengtang tidak membenci Muyu. Dia masih sangat hormat saat bertemu Muyu. Tuan Muda Yufeng, saya sudah menangani dua binatang iblis yang mudah membusuk. Saya akan pergi dan menghubungi pembelinya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa, Anda seharusnya bisa mendapatkan sejumlah uang pertama hari ini. Suan Zhengtang telah memasukkan binatang iblis itu ke dalam lengan penyembunyian semesta miliknya. Ketika dia melewati halaman, dia melihat Muyu duduk di sana dan datang untuk menyambutnya. Muyu menganggup dan bertanya, Ya, Sekte Kualipil memiliki balai seratus ramuan di banyak kota penting. Kami membeli pil dari balai seratus ramuan. Jika Tuan Muda ingin pergi ke sana, Anda dapat meninggalkan bengkel binatang mendalam dan berjalan ke ujung jalan untuk pergi ke sana. Di sebelah kiri, toko The Hundred Herb Hall sangat besar dan menarik perhatian. Tuan Muda, apakah Anda ingin membeli pil? Saya kenal seorang alkemis dari Sekte Danding dan dapat membantu Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil potongan. Tuan Zengtang berkata dengan serius. Tidak perlu, aku hanya bertanya dengan santai. Kalau begitu pergilah, hati-hati di jalan. Muyu berkata dengan santai. Tuan Zengtang meninggalkan bengkel binatang Tuan untuk menjual binatang iblis yang telah dia tangani. Muyu mendorong Xiao Suai, yang sedang tidur di atas meja, dan berkata, Xiao Suai, kamu tetap di sini. Jika ada yang datang mencari masalah, beri mereka pelajaran jika kamu tidak bisa mengatasinya. Jika kamu tidak bisa menanganinya. Mereka, gunakan formasi untuk memberitahuku. Muyu mengukir dua potong formasi batu giyok hijau. Kedua keping batu giyok hijau itu dihubungkan satu sama lain. Selama seseorang menyalurkan energi roh ke batu giyok hijau, Muyu akan bisa merasakannya. Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan membeli sesuatu yang enak? Xiao Suai dengan mengantuk memukul bibirnya. Muyu tersenyum dan berkata, Ya, aku akan membeli sesuatu yang enak. Tunggu aku di sini. Bagus. Saya ingin makan tanghulu dan daging panggang. Xiao Suai meneteskan air liur sambil tertawa gembira sebelum berbalik dan tertidur. Dengan identitas Muyu, dia bisa pergi ke Allah seratus ramuan dan membawakan pil surga ungu Taisi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetaplah pemimpin cabang puncak bambu hijau dari sekte Kuali Pil. Terlalu tidak masuk akal baginya untuk membayar pil surga ungu Taisi. Namun, Muyu tidak ingin orang lain di dunia budidaya mengetahui bahwa dia ada di sini. Dia terlalu terkenal. Kemana pun dia pergi, akan ada banyak penonton dan penantang. Sangat menjengkelkan untuk melihatnya. Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah tidak terlalu menyilaukan. Kalau tidak, akan ada banyak masalah. Apapun yang ingin dia lakukan akan dilihat oleh orang lain. Dia berencana pergi ke Allah seratus ramuan untuk melihat apakah dia bisa menemukan alkemis yang dia kenal dan diam-diam mengambil pil surga ungu Taisi dari mereka. Suan Sitong menemani ibunya di kamar, sementara Chi San menjaga toko. Muyu tidak pergi melalui pintu utama, sebaliknya, dia langsung melompati tembok dan pergi. Toko The Hundred Herb Hall memang sangat besar. Itu berada di level yang sama dengan Beast Taming Camp. Sekte Pil Cauldron memiliki status tinggi di dunia budidaya. Itu tidak kalah dengan delapan sekte besar. Alkemis adalah eksistensi yang semua orang ingin nikmati. Oleh karena itu, Balai Seratus Ramuan adalah tanah suci bagi banyak petani. Pelanggan datang dan pergi dari Hundred Herb Hall. Beberapa orang datang untuk membeli pil, sementara yang lain datang untuk berdagang jamu. Kerumunan orang melonjak. Ketika Muyu memasuki Aula Seratus Ramuan, dia disambut oleh aroma obat yang aneh. Berjalan di tengah kerumunan yang ramai, dia melihat para pekerja di Hundred Herb Hall. Para pekerja di Aula Seratus Ramuan semuanya adalah murid dari sekte Kualipil yang belum mengikuti ujian alkemis tingkat keempat. Mereka berspesialisasi dalam menilai tumbuhan di sini dan disebut penilai. Para penilai dan alkemis dari Aula Seratus Ramuan semuanya memiliki sedikit arogansi di wajah mereka. Status mereka berarti bahwa mereka tidak akan menghormati pelanggan seperti pekerja di toko lain. Kecuali jika itu adalah pelanggan terkenal dengan budidaya tinggi, para pekerja di Balai Seratus Ramuan tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Pelanggan yang datang ke Hundred Herb Hall tidak peduli dengan sikap Hundred Herb Hall. Semua orang percaya bahwa penilai dari Balai Seratus Ramuan berhak untuk menjadi sombong. Muyu merenungkan tentang bagaimana mengungkapkan identitasnya sebagai pemimpin cabang puncak bambu hijau kepada orang-orang di Balai Seratus Ramuan. Ia tak ingin menimbulkan keributan atas kemunculannya di kota Pasir Timur. Identitasnya terlalu sensitif saat ini. Dia tidak bisa mengungkapkannya kepada orang luar. Dia berjalan mengitari Hundred Herb Hall, tapi keberuntungannya tidak terlalu bagus. Dia tidak melihat satupun alkemis yang dia kenal. Muyu hanya mengenal alkemis tingkat tinggi di sekte Pilcauldron. Tentu saja, ada juga beberapa murid jenius. Namun, mustahil melihat orang-orang ini di kota Pasir Timur. Ini merepotkan. Muyu tidak ingin begitu saja mengungkapkan identitasnya kepada para penilai dan alkemis ini. Kita harus tahu bahwa Pilcauldron Sekte masih memiliki cabang si Dengtian. Dia tidak dapat menjamin bahwa orang yang dihentikan secara acak bukanlah bawahan cabang si Dengtian. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia pasti akan membunuh si Dengtian. Muyu tidak pernah melupakan masalah ini. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh si Dengtian. Namun, jika dia terburu-buru menyebarkan berita tersebut dan si Dengtian mengetahuinya, keberadaannya akan terungkap. Pada saat itu, Muyu harus menghadapi banyak masalah. Muyu berbaris dikonter dengan orang yang relatif lebih sedikit. Di depannya ada penilai dengan kulit gelap. Budidayanya hanya di tahap jindan. Di sampingnya ada banyak tanaman obat dan beberapa botol. Dia baru saja menyelesaikan tagihan dengan pelanggan Naschen Solstage. Ekspresinya sangat tidak sabar. Berikutnya, penilai berteriak dengan suara rendah teredam. Dia tampak sangat marah. Muyu berjalan mendekat. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, penilai bertanya, jenis jamu apa yang ingin Anda jual? Saya tidak menjual jamu. Saya di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelum Muyu dapat menyelesaikan kata-katanya, penilai dengan tidak sabar menyelah, jika Anda tidak menjual jamu, mengapa Anda ada di sini? Saya menilai herbal di sini. Jika Anda ingin membeli pil, pergilah ke sisi lain. Saya juga tidak membeli pil. Saya hanya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Kata Muyu. Penilai bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berteriak, selanjutnya. Sikapnya arogan. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Muyu. Tugasnya adalah menilai usia dan efektivitas jamu, menetapkan harga, dan melakukan transaksi. Dia tidak bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan. Para pembudidaya di belakang Muyu mendesak Muyu untuk bergegas dan tidak membuang waktu lagi. Muyu tidak ingin menimbulkan masalah. Dia dengan tenang mengambil sebatang tanaman herbal dan berkata dengan acuh tak acuh, saya salah. Saya di sini untuk menjual tanaman herbal. Penilai tidak banyak bicara. Dia dengan terampil mengambil ramuan itu dan melihatnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu di sini untuk menimbulkan masalah, kan? Apa yang kamu coba lakukan dengan daun pohon pinus biasa? Ini bukan daun pohon pinus biasa. Muyu tersenyum tipis dan berpura-pura menjadi misterius sambil mengulurkan tangannya dan menunjuk ke daun maosong. Kemudian, daun maosong di tangan penilai tiba-tiba berkembang menjadi bunga kuning. Setiap kelopak berkilau dan tembus cahaya. Sepertinya terbentuk oleh air yang mengalir. Itu juga mengandung energi spiritual yang lembut dan kaya. Kelopak bunga berkelap-kelip dan menghilang. Cahaya yang mengalir dan warna-warna cerah mengejutkan penilai. Apa? Apa ini? Penilai memandang Muyu dengan bingung. Dia sudah lama menjadi penilai tetapi dia belum pernah melihat tanaman seperti ini sebelumnya. Semula ia ingin memperlakukan tanaman ini sebagai ramuan biasa. Namun, energi spiritual kaya yang dipancarkannya adalah aura dari tumbuhan berumur 10 ribu tahun yang sangat berharga. Apa, saudaraku? Kamu tidak tahu bahwa kamu adalah seorang penilai? Muyu pura-pura terkejut dan bertanya. Tentu saja penilai tidak mengetahuinya. Bahkan Muyu tidak tahu tentang ramuan ini. Dia baru saja mengambil daun pohon pinus dan mengubahnya menjadi tumbuh. Siapa yang memintanya memiliki kemampuan mengendalikan tumbuhan? Meniru ramuan berumur 10 ribu tahun sangatlah mudah. Aku, penilai tersedak. Dia memelototi Muyu dengan ketidakpuasan dan berkata, Tunggu sebentar di sini. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk ramuan berumur 10 ribu tahun. Saya akan pergi mencari penjaga toko. Penilai ini jelas tidak ingin terlihat bodoh di depan Muyu. Tidak peduli apa, dia masih menjadi penilai dari Pilkau Dronsek. Meskipun dia belum resmi menjadi seorang alkemis, dia tidak ingin dipandang rendah di depan Muyu. Oleh karena itu, dia membawa ramuan ini ke penjaga toko di Balai 100 Ramuan untuk mengambil keputusan. Muyu tersenyum puas. Dia melakukan ini agar penjaga toko keluar. Dia ingin melihat apakah penjaga toko di Balai 100 Ramuan di kota Dongsha adalah seseorang yang dia kenal. Segera, penilai keluar bersama seorang pria parubaya. Pria parubaya ini memiliki penampilan yang mengesankan. Kultifasinya berada pada tahap keluar tubuh. Dia jelas seorang alkemis peringkat 5. Meskipun dia hanya berada di tahap keluar tubuh, bahkan seorang kultifator tahap integrasi tubuh normal pun tidak akan mau menyinggung alkemis peringkat 5. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada daun pohon pinus yang cacat di konter. Setelah melihat lebih dekat, wajahnya dipenuhi keheranan. Jelas sekali, dia sudah lama menjadi penjaga toko di Balai 100 Ramuan di kota Dongsha. Bukannya dia belum melihat tanaman apa itu, tetapi karakteristik energi spiritual yang dipancarkan tanaman itu tidak mungkin salah. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil daun pohon pinus yang luar biasa, ini dan dengan hati-hati menarik mutiara cahaya jernih yang tergantung terbalik di meja. Clearlight Pearl ini diperoleh dari demonic beast peringkat 6. Cahaya yang dipancarkannya dapat membuat tanaman menjadi transparan sehingga struktur bagian dalam tanaman mudah dilihat. Namun, dengan sedikit pemikiran dari muyu, cabang dan urat daun pohon pinus mulai bergetar ringan, seolah-olah mereka hidup. Mata pria parubaya itu membelalak. Tumbuhan dengan urat yang dapat bergerak berarti tumbuhan tersebut memiliki sifat spiritual yang sangat tinggi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Rekan Daois ini, saya adalah penjaga toko di Aula Seratus Ramuan, seorang alkemis peringkat 5, Zheng Xiuming. Mengenai masalah ramuan obat ini, bagaimana kalau kita membahasnya lebih lanjut? Nada bicara Zheng Xiuming agak sopan, tapi masih ada sedikit arogansi di antara alisnya. Dia tidak punya niat untuk merendahkan dirinya. Dia bahkan secara khusus menekankan kata, alkemis peringkat 5. Tentu, muyu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Zheng Xiuming agak tidak senang dengan reaksi acuh tak acuh muyu. Menurutnya, setelah dia mengatakan, alkemis peringkat 5, pihak lain seharusnya menganggupkan kepalanya dan membungkuh hormat. Bagaimanapun, gelar alkemis peringkat 5 sangat berguna dimanapun di dunia budidaya. Namun, apa yang diterima Zheng Xiuming hanyalah, yakin, sederhana dari muyu. Dia berani bertindak seperti orang penting di depan alkemis peringkat 5. 808 Terhadap reaksi tenang muyu, Zheng Xiuming sangat tidak puas. Dengan statusnya, kemanapun dia pergi, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Banyak orang tidak sabar untuk menjilatnya. Baginya, mengajak pemuda di depannya untuk berbicara dengannya sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Pihak lain seharusnya merasa takut dan gentar. Namun, reaksi muyu benar-benar membuat Zheng Xiuming tidak puas. Namun, meskipun Zheng Xiuming tidak senang, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak menunggu muyu mengikutinya. Sebaliknya, dia masuk ke kamar tanpa menoleh ke belakang, penuh arogansi. Muyu tersenyum tipis. Hanya seorang alkemis tingkat kelima. Saat itu, bahkan penatua paling senior di sekolah Pilkauldron telah diperas olehnya beberapa kali, jadi mengapa dia peduli pada alkemis orde kelima. Belum lagi yang lain, bahkan kepala sekolah danding, Dawis Yundan, harus bersikap sopan saat melihat muyu. Hal-hal seperti kesombongan tidak ada gunanya di depan muyu. Memasuki ruang pribadi Aula Seratus Ramuan, disinilah Aula Seratus Ramuan biasanya menerima tamu-tamu terhormat. Cahayanya bagus dan sangat nyaman. Saat ini, Zheng Xiuming sudah duduk di kursi. Dia menunjuk ke arah Mao Songye di atas meja dan berkata, Rekan Dawis, dari mana kamu mendapatkan ramuan ini? Muyu melihat bahwa pihak lain tidak berniat mengundangnya duduk. Dia tidak membantah dan menarik kursi untuk duduk. Dia berkata, saya di sini untuk menjual jamu. Tidak perlu memberi tahu Anda bagaimana saya mendapatkannya, bukan? Hah! Zheng Xiuming mendengus. Dia sengaja ingin memamerkan kekuatannya kepada muyu dan tidak membiarkan muyu duduk. Namun, muyu tidak membelinya sama sekali. Dia juga merasa tidak puas dan berkata, Menurut Rekan Dawis, berapa harga yang cocok untuk menjual ramuan ini? Muyu jelas tidak datang untuk menjual jamu. Dia tersenyum tipis dan berkata, 5 juta. 5 juta. Zheng Xiuming terkejut dan kemudian mendengus, Rekan Dawis, kamu mempunyai kata-kata yang besar. Menurut Anda ramuan ini bernilai 5 juta. Jika bukan karena Zheng Xiuming belum pernah melihat ramuan ini sebelumnya dan ingin membelinya untuk mempelajarinya, dia pasti sudah mengusir muyu sejak lama. Kenapa dia repot-repot berbicara dengan muyu? Apakah harganya 5 juta? Sebenarnya kamu bisa mengambilnya dan melihat lebih dekat. Apakah ada yang istimewa di bawah bunga ini? Muyu menunjuk ke arah Mao Songye dengan ekspresi misterius. Zheng Xiuming mendengus. Namun, dia tetap mengambil Mao Songye. Saat dia hendak memeriksanya, sebuah akar tipis tiba-tiba keluar dari Mao Songye. Itu menembus jari Zheng Xiuming dan menyerang meridiannya. Tatapan Zheng Xiuming menjadi tidak fokus. Dengan budidaya tahap keluar tubuh dari Zheng Xiuming, tidak mungkin dia bisa menolak kayu jiwa. Muyu dengan malas bertanya, kamu termasuk dalam cabang alkimia manakah di sekolah Pilkaudron? Zheng Xiuming menjawab, saya seorang alkemis dari silsilah Grandmaster pengobatan. Muyu mengangguk sambil berpikir. Karena dia berasal dari garis keturunan Grandmaster kedokteran, dia bisa dianggap setengah dari bangsanya sendiri. Dia tidak berencana mempersulit Zheng Xiuming. Ia berkata, berapa banyak Taishi Purple Heaven Pil yang dimiliki oleh balai seratus ramuanmu? Pergi dan ambilkan satu untuk kulihat. Muyu tidak berencana mengungkapkan identitasnya sebagai kepala cabang. Mengungkap identitasnya tidak akan ada gunanya baginya. Lebih baik membiarkan Zheng Xiuming mendapatkan Taishi Purple Heaven Pil sendiri. Zheng Xiuming menggelengkan kepalanya dan berkata, Allah seratus ramuan kami tidak memiliki pil surga ungu Taishi. Pil surga ungu Taishi adalah pil tingkat enam. Penjualan pil tingkat enam perlu dilaporkan ke sekte sebelum itu dapat ditransfer dari sekte. Sangat merepotkan. Itu lucu. Meskipun Muyu adalah kepala cabang puncak bambu hijau sekolah Pil Cauldron, dia tidak akrab dengan proses bisnis sekolah Pil Cauldron. Dia juga tidak tahu bagaimana pil level enam dijual. Namun, menurut kata-kata Zheng Xiuming, ini berarti Muyu tidak akan bisa mendapatkan Taishi Purple Heaven Pil hari ini. Lalu apakah kamu memiliki formula pil untuk pil surga ungu Taishi? Muyu terus bertanya tanpa mengedipkan mata. Zheng Xiuming menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya alkemis level enam yang mengetahui formula pil untuk pil level enam. Kami tidak mungkin mengetahuinya. Lalu selain pil surga ungu Taishi, apakah sekolah kuali pil punya cara lain untuk menghadapi api surga Huo Yumeng? Muyu terus bertanya. Zheng Xiuming menggelengkan kepalanya, sejauh yang saya tahu, pil surga ungu Taishi adalah satu-satunya pil yang dapat mengatasi api surga. Namun, pil ini juga dapat mengatasi luka yang disebabkan oleh peringkat surga Yu Meng dari atribut lainnya. Apa saja gejala terluka oleh Yu Meng dengan atribut lain? Muyu masih tidak mengerti masalah ini. Setelah dilukai oleh Yu Meng bumi peringkat surga, kulit secara bertahap akan berubah menjadi debu dan rontok. Setelah dilukai oleh Yu Meng bumi peringkat surga, otototot akan berubah menjadi pembuluh darah dan akhirnya layu. Setelah dilukai oleh surga peringkat emas Yu Meng, seluruh tubuh secara bertahap akan berubah menjadi logam dan menjadi tidak dapat bergerak. Setelah terluka oleh Yu Meng air peringkat surga, tubuh secara bertahap akan terkorosi seperti air yang mengalir. Pil surga ungu Taishi adalah satu-satunya pil yang dapat mengatasi luka yang disebabkan oleh Yu Meng peringkat surga. Muyu mengelus dagunya. Dia semakin terkejut dengan formula pil dari Taishi Purple Heaven Pil. Sebuah pil yang dapat mengatasi semua luka yang disebabkan oleh peringkat surga Yu Meng jelas merupakan sesuatu yang istimewa dari formula pil tersebut. Biasanya, setelah memesan Taishi Purple Heaven Pil, berapa hari yang diperlukan untuk mentransfernya dari Pil Caldron School. Kota Pasir Timur kita terlalu jauh dari sekolah Pil Caldron. Selain itu, saya harus kembali secara pribadi untuk mendapatkan pil level 6. Ditambah waktu yang diperlukan untuk bepergian, waktu yang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah Pil Caldron, dan waktu yang diperlukan untuk memurnikan pil ketika stok pil habis, perkiraan konservatifnya adalah sekitar 10 hari, jawab Zheng Xiu Ming jujur. Sekolah Pil Caldron telah membuka olah 100 ramuan di setiap kota besar di tiga benua. Jumlahnya lebih dari 100. Persediaan pil mereka terbatas, terutama pil level 6, yang sangat berharga. Wajar jika mereka kehabisan stok. 10 hari masih terlalu lama. Untuk mendapatkan Taishi Purple Heaven Pil sesegera mungkin, Muyu harus meminta Zheng Xiu Ming untuk pergi langsung ke Pil Caldron School untuk mendapatkan pil tersebut. Dia berpikir sejenak dan menggunakan arai jiwa ilahi untuk merusak ingatan Zheng Xiu Ming, membuat Zheng Xiu Ming menganggapnya sebagai urusan biasa. Muyu bertanya tentang prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan pil level 6 secara rincin. Kemudian, dia menghadapi masalah lain yang menyusahkan. Pil level 6 mengharuskan penjaga toko di Hundred Herb Hall untuk kembali ke Pil Caldron School untuk mendapatkannya secara pribadi. Pada saat yang sama, dia harus memberikan semua uang untuk pil level 6 ke sekolah Pil Caldron. Jika Zheng Xiu Ming tidak bisa mengeluarkan 5 juta ketika dia kembali, dia tidak akan bisa mendapatkan pil level 6. Saat memesan pil level 6 di Hundred Herb Hall, pelanggan biasanya diminta melunasi tagihannya terlebih dahulu sebelum kembali menunggu pil. Dengan reputasi dari Hundred Herb Hall, tidak perlu khawatir uangnya akan digelapkan. Jika Muyu ingin membiarkan Zheng Xiu Ming kembali untuk mendapatkan Taishi Purple Heaven Pil sekarang, maka dia harus membiarkan Zheng Xiu Ming memiliki 5 juta. Kenapa merepotkan sekali? Muyu menghela nafas tanpa daya. Dia hanya memiliki 3 juta batu roh di sakunya, dan rekening balai 100 ramuan diperiksa setiap hari. Ini dijaga ketat, dan Zheng Xiu Ming tidak bisa menggunakan batu roh itu. Awalnya, dia ingin Zheng Xiu Ming membayar 2 juta terlebih dahulu, tetapi dia menemukan bahwa Zheng Xiu Ming hanya memiliki 1 juta di sakunya. Kamu seorang alkemis level 5, bagaimana mungkin kamu hanya mempunyai 1 juta? Di mana kamu menghabiskan uang itu? Muyu bertanya dalam suasana hati yang buruk. Alkemis level 5 tidak punya beberapa juta di sakunya. Zheng Xiu Ming berkata dengan jujur, beberapa waktu lalu, untuk menukar formula pil tingkat 5 yang berharga dari sekte, saya menghabiskan 6 juta. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Dia tahu bahwa sekolah pil cauldron memiliki peraturannya sendiri. Formula pil biasa dapat diperoleh secara gratis, namun formula pil yang berharga perlu dibeli dari sekte. Hal ini dilakukan agar para murid sekte dapat mencari nafkah sendiri. Mereka tidak bisa selalu duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Jika Anda ingin punya uang, Anda harus mendapatkannya sendiri. Cara mendapatkan uang adalah dengan mengolah lebih banyak pil dan menjualnya. Semakin baik kualitas pilnya, semakin tinggi pula harganya. Oleh karena itu, setiap orang akan mati-matian memurnikan pil, dan secara tidak langsung akan meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Dunia ini benar-benar penuh dengan bau uang. Muyu hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tidak pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan, jika dia ingin membantu orang lain, dia tidak berdaya. Hidup di dunia ini, orang selalu harus berurusan dengan uang. Jika Anda tidak punya uang, Anda benar-benar bisa mati lemas. Lupakan saja, aku akan kembali dan mendapatkan 1 juta dari paman suan dulu. Dia seharusnya bisa menyingkirkan dua binatang iblis itu. Jika tidak berhasil, aku akan menjual pil level 6 milikku. Muyu meninggalkan ola seratus ramuan dengan pemikiran ini, dan bersiap untuk kembali ke bengkel binatang mendalam untuk menunggu kembalinya suan zengtang. Namun, ketika Muyu memanjat tembok dan kembali ke workshop binatang mendalam, dia menemukan suan zengtang sedang duduk di halaman dengan ekspresi sedih. Suai kecil masih tidur di atas meja. Kembali begitu cepat. Paman suan, apakah kamu sudah menyingkirkan dua binatang iblis level 6? Muyu bertanya. Ketika suan zengtang melihat Muyu telah kembali, dia segera berdiri dan berkata dengan wajah pucat, Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Sesuatu terjadi, kami menyinggungkan penjinak binatang. Mereka memblokir semua saluran untuk menghadapi binatang iblis. Tidak ada penginapan, restoran, atau toko pandai besi yang mau membeli binatang iblis level 6 kami. Sudah selesai. Suan zengtang memperlihatkan ekspresi putus asa. Ketika dia ditolak oleh saluran tersebut, dia merasa langit telah runtuh. Mayat binatang iblis level 6 tidak bisa dijual. Lama-kelamaan akan membusuk. Bai Liang menyanyiakan binatang iblis tingkat 6, dan yang paling penting, mustahil bagi suan zengtang untuk mengandalkan binatang iblis untuk mendapatkan uang di masa depan. Ini setara dengan kam penjinakan binatang yang memaksa lokakarya binatang besar menemui jalan buntu. Tidak ada yang mau menerima binatang iblis dari lokakarya binatang yang mendalam. Ketika suan zengtang memikirkan tentang bagaimana istrinya masih menderita api surgawi, dan bagaimana dia tidak dapat mengumpulkan 5 juta baturo untuk membeli pil surga ungu tai si, hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Benar saja, tidak peduli siapa yang kamu sakiti, kamu tidak bisa menyinggung delapan gerbang. Ini semua salahku, semua salahku. Suan zengtang menghela nafas panjang. Matanya merah, dan air mata hampir mengalir dari matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan bis taming kem. Dengan kam penjinak binatang memotong jalur mundurnya, bengkel binatang yang sangat besar tidak dapat lagi beroperasi. Muyu juga sangat marah setelah mendengar ini. Dia tidak mengira kam penjinak binatang akan melakukan hal tercelah seperti itu. Jangan khawatir, akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Muyu menepuk bahu suan zengtang dan menghiburnya. Suan zengtang sepertinya telah kehilangan jiwanya, Tuan Muda, bagaimana kita mengatasi ini? Kami telah menyinggung kam penjinak binatang di gerbang kekaisaran bumi, kami benar-benar kehabisan pilihan. Suan zengtang tidak tahu identitas Muyu, tapi dia jelas tentang latar belakangnya sendiri. Sekte laut terbakar yang kecil setara dengan orang buangan yang ditindas oleh sekte laut terbakar. Ia menanggung penghinaan demi istrinya, namun pada akhirnya ia tetap terpaksa menemui jalan buntu. Suan zengtang merasa telah jatuh ke dalam jurang tak terbatas tanpa secercah harapanpun. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membantumu menyelesaikannya. Suara Muyu tegas. Dia memandang suan zengtang dan melanjutkan, saya bilang saya akan membantu Anda, jadi saya pasti akan membantu Anda. Suan zengtang mengepalkan tangannya dan menatap pemuda di depan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seperti sedang melihat ke gunung yang tinggi, tapi gunung inilah yang memberinya rasa percaya. Tuan muda, saya tidak punya pilihan lain sekarang, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Seluruh tubuh Suan zengtang tampak roboh. Sepertinya dia tiba-tiba berumur 10 tahun. Ekspresi tak berdayanya membuat Muyu merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ayah, Suan zengtang menghampiri dan memeluk rat suan zengtang, Ayah, ini bukan salahmu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Saya akan membantu Anda, surga akan selalu memberikan jalan keluar. Suan zengtang mengulurkan tangan dan menepuk punggung putrinya. Kata-katanya membuatnya semakin merasa bersalah, tetapi demi istri dan putrinya, dia tidak bisa putus asa. Si tong, aku tidak akan menyerah, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan batu roh. Suara suan zengtang sangat pelan. Dia telah menekan dirinya sendiri selama ini. Sebagai orang yang jujur, suan zengtang tidak akan pernah mempermainkannya. Dia akan memperlakukan segalanya sebagaimana mestinya. Namun, penatua pertama dari sektanya dan kambis master dari gerbang kekaisaran duniawi memaksanya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang dibawa oleh prinsip-prinsipnya. Huh, kupikir menjadi orang baik akan mendapat imbalan, tapi dunia ini, suara suan zengtang dipenuhi dengan keputus asaan. Nada suara suan zengtang bercampur dengan keputus asaan yang tak tertandingi. Seorang kultifator tahap pemutusan roh lapisan surgawi kelima, jika dia ingin mendapatkan batu roh dengan cara yang tidak tepat, sepenuhnya mampu melakukannya. Pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerasan, dan pemerasan. Di masa lalu, suan zengtang meremehkan melakukan hal-hal ini karena dia merasa bahwa seseorang harus menjaga keuntungannya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan apakah menjadi orang baik itu layak atau tidak. Muyu memandangi ayah dan anak perempuannya yang jujur yang terpaksa menemui jalan buntu, dan kesedihan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Di dunia ini, orang baik selalu tertindas sementara orang jahat merajalela. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah dia benar-benar perlu menyelamatkan dunia kultifasi di bawah kendali istana tiga kali lipat. Guru tidak segan-segan mengorbankan kultifasinya sendiri untuk menyelamatkan dunia kultifasi ini. Apa tujuannya? Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahaminya. Namun, karena tuannya ingin menyelamatkan dunia ini, dia menghormati pilihan tuannya. Namun, tidak semua orang di dunia ini layak diselamatkan, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Muyu terdiam lama sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Pak Mansuan, aku memilih untuk membantumu karena integritasmu. Aku harap kamu tidak melupakan niat awalmu. Dunia ini masih membutuhkan orang-orang dengan integritas. Suan Zengtang terengah-engah. Dia menatap mata Muyu yang jernih dan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan menyerah pada prinsipmu demi uang. Muyu berkata dengan serius. Suan Zengtang tersenyum kecut, bangsawan muda. Kamu dapat mempercayaiku. 809. Pavilion penjinak binatang melarang semua bisnis bekerja sama dengan lokakarya binatang Suan. Bahkan jika Muyu pergi untuk membunuhi Feying sekarang, itu tidak ada gunanya. Jika dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dia harus menggunakan metode lain untuk membantu lokakarya binatang Suan. Lokakarya binatang Suan membutuhkan pendukung yang dapat berdiri bahu-membahu dengan sekte Kaisar Bumi. Muyu tahu siapa yang harus dicari pendukungnya. Pavilion penjinak binatang. Yee Feying sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Semua bisnis yang melakukan bisnis dengan binatang iblis telah menolak bisnis Suan Zengtang di bawah ancamannya. Tuan Mudai, sekarang setelah bengkel binatang Suan memahami konsekuensi jika melawan kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yue Wenyang bertanya. Yee Feying masih memutar dua batu bundar keras di tangannya sambil mencibir, jangan terburu-buru, tujuan kita yang sebenarnya adalah roh iblis peringkat tujuh dan semua binatang iblis peringkat enam yang telah mereka tangani. Selama kita menunggu beberapa hari lagi, ketika binatang iblis mereka akan membusuk, kita akan pergi ke bengkel binatang Suan dan secara terbuka membeli binatang iblis peringkat tujuh dan peringkat enam dengan harga murah. Saya pikir mereka tidak punya pilihan selain menjualnya kepada kami saat itu. Tuan Muda Yi Brilian, Yue Wenyang tertawa. Memaksa bengkel binatang Suan menemui jalan buntu dan kemudian membeli binatang iblis mereka dengan harga murah. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat menyita barang-barang dari bengkel binatang Suan, mereka juga akan mampu mempermalukan bengkel binatang Suan dengan kejam. Ini adalah ide Yee Feying. Huff, jika Anda ingin bertarung dengan sekte kaisar bumi kami, lihatlah diri Anda terlebih dahulu. Aku bahkan tidak perlu bergerak untuk bermain denganmu. Yee Feying dengan bangga tertawa. Namun, pada saat ini, seorang pekerja dari pavilion penjinak binatang tiba-tiba mengetuk pintu dan dengan hormat melaporkan, Tuan Penjaga Toko, Tuan Muda Yi, Tuan Zheng dari Balai Seratus Ramuan ada di sini. Katanya, ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan kita. Peringkat lima alkemis Master Zheng. Lalu tunggu apa lagi? Cepat undang dia masuk. Yue Wenyang berdiri. Penjaga Toko di Hundred Herb Hall adalah pelanggan besar. Pavilion penjinak binatang mereka tidak berani mengabaikannya. Ya. Segera, pintu dibuka. Zheng Xiuming perlahan masuk dan menangkupkan tangannya. Penjaga Toko Yue, Tuan Muda Yi, bagaimana kabarmu? Haha, Tuan Zheng, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Yee Feying berkata sambil tersenyum. Tuan Zheng, silakan duduk. Aku ingin tahu angin apa yang membawamu ke sini hari ini. Kata Yue Wenyang sambil tersenyum sopan. Meskipun Yee Feying dan Yue Wenyang sama-sama berada di tahap integrasi tubuh, mereka tidak bersikap apapun di depan Zheng Xiuming yang berada di tahap keluar tubuh. Zheng Xiuming tidak hanya seorang alkemis tingkat kelima, tetapi dia juga mewakili Aula Seratus Ramuan Sekolah Pil Kauldron. Tentu saja, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Tentu saja saya di sini untuk membicarakan bisnis. Zheng Xiuming merenung sejenak sebelum menjawab. Kambismaster dan Hundred Herb Hall adalah pelanggan lama. Aula Seratus Ramuan sering membeli roh iblis dan darah untuk memurnikan pil, jadi mereka sering melakukan urusan bisnis dengan Kambismaster. Kambismaster memperlakukan Aula Seratus Ramuan sebagai prioritas utama mereka. Grandmaster Zheng, jika Balai Seratus Ramuanmu membutuhkan material binatang iblis, kamu hanya perlu mengirim seseorang untuk memberi tahu kami dan kami akan segera mengirimkannya. Mengapa kamu harus melakukan perjalanan sendiri? Yue Wenyang secara pribadi menyeduh secangkir teh untuk Zheng Xiuming. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Yue Wenyang menempatkan bisnis Balai Seratus Ramuan untuk menyeduh teh secara pribadi untuk Zheng Xiuming. Zheng Xiuming tidak menahan diri dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, urusan ini sangat penting, jadi saya harus datang sendiri. Anda harusnya mengenal paman senior saya, Grandmaster Alchemist, bukan? Reputasi Grandmaster Alchemist seperti guntur di dunia kultivasi. Tentu saja kami tahu. Apa, apakah Grandmaster Alchemist secara pribadi datang ke kota Pasir Timur? Yi Feiying dan Yue Wenyang saling memandang dan melihat ekspresi bermartabat di mata masing-masing. Keduanya meletakkan cangkir teh mereka pada saat yang sama dan mendengarkan kata-kata Zheng Xiuming. Grandmaster Alchemist adalah seorang alchemist yang sangat dihormati di Pilkau Drone School. Dia juga master dari Pilkau Drone School. Statusnya sangat tinggi. Di dunia kultivasi, bahkan master sekte dari delapan sekte harus menghormatinya. Jika Grandmaster Alchemist datang ke kota Pasir Timur, mereka berdua pasti akan mengunjunginya. Bukan itu. Kamu juga tahu paman seniorku, ahli alchemist Grandmaster. Bakatnya dalam bidang alkimia adalah yang terbaik. Ketika dia berada di tahap keluar tubuh, dia mampu menyempurnakan Pil tingkat 6. Sekarang, budidayanya telah mencapai tahap pemutusan langit jiwa ke-9. Baru-baru ini, dia bersiap untuk menerobos ke tahap penggabungan tubuh. Apa? Menyempurnakan Pil tingkat 7, Yue Wenyang hampir kehilangan suaranya saat dia berseru. Yife Ying juga terkejut. Jika roh iblis tingkat 7 sulit ditemukan, maka Pil tingkat 7 hanyalah bintang di langit, tak tersentuh. Semua orang tahu bahwa Pil tingkat 7 sangat berharga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Pil tingkat 7 dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika Pil tingkat 7 muncul di dunia budidaya, itu akan menyebabkan puluhan ribu orang berebut. Siapapun akan membayar berapapun harganya untuk mendapatkan Pil tingkat 7. Grandmaster alkemis mungkin hanya seorang alkemis tingkat 6, tetapi jika dia mengatakan bahwa dia ingin menyempurnakan Pil tingkat 7, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia sedang bercanda. Ini karena itu sangat mungkin dilakukan dengan keterampilan alkimia miliknya. Yife Ying dan Yue Wenyang sangat terguncang oleh berita ini. Setelah beberapa saat, Fe Ying dengan hati-hati bertanya, kalau begitu Grandmaster Zheng pasti ada di sini untuk membeli bahan untuk alkemis senior, kan? Zheng Xiuming menganggu, benar. Paman senior mengirim saya untuk mencari beberapa bahan untuk Pil tingkat 7, tetapi beberapa di antaranya sangat sulit ditemukan. Saya pikir Kambismaster Anda seharusnya bisa melakukan ini. Yife Ying segera bersumpah dengan sungguh-sungguh, Grandmaster Zheng, alkemis senior, beri tahu kami bahan apa yang Anda butuhkan. Kambismaster kami pasti akan menyiapkannya. Yue Wenyang juga menjadi serius. Ini bukan masalah kecil. Zheng Xiuming dengan lembut membalik cangkir tehnya dan memperlihatkan senyuman aneh, bahan yang diinginkan alkemis senior sangat berharga. Saya juga berharap dapat membelinya dari Kamb anda. Fei Ying buru-buru berkata, Grandmaster Zheng, apa yang kamu katakan? Alkemis senior ingin menyempurnakan Pil tingkat 7 dan datang ke Kambismaster kami untuk mencari bahan sudah memberi kami muka. Jangan khawatir, cukup beri tahu kami bahan yang Anda butuhkan dan kami akan memberikannya kepada senior alkemis secara gratis. Bahkan gerbang kaisar bumi tidak akan berani meremehkan seorang alkemis yang mampu memurnikan Pil tingkat 7. Sekarang, Grandmaster Alkemis ingin membeli material. Jika Kambismaster mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan dewa agung seperti Grandmaster Alkemis, ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Zheng Xiuming menganggup, bagus sekali. Lalu apakah Kambismaster baru-baru ini membeli roh iblis tingkat 7 dan binatang iblis tingkat 7? Alkemis senior mengatakan bahwa dia ingin memurnikan roh iblis tingkat 7 dan binatang iblis tingkat 7 sangat diperlukan. Roh iblis tingkat 7 dan binatang iblis tingkat 7 Rahang Feying dan Yue Wenyang ternganga saat mereka saling memandang. Mereka tidak menyangka Grandmaster Alkemis menginginkan kedua material ini. Apa? Apakah Bismaster Camp tidak memiliki kedua materi ini? Zheng Xiuming bertanya. Feying dengan cepat menutupi ekspresinya dan tersenyum, Grandmaster Zheng sedang bercanda. Segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang iblis dapat dibeli di perkemahan Beastmaster kami. Bolehkah saya bertanya roh iblis dan binatang iblis tingkat 7 seperti apa yang diinginkan oleh Alkemis Senior agar kami dapat mempersiapkannya? Zheng Xiuming tersenyum dan berkata, tidak ada persyaratan khusus untuk ini. Selama itu adalah roh iblis peringkat ke-7, tidak apa-apa. Energi spiritual roh iblis peringkat ke-7 kaya, dan itu merupakan bahan penting untuk menyempurnakan banyak ramuan peringkat ke-7. Adapun binatang iblis peringkat ke-7, kita memerlukan kidarahnya, jadi binatang iblis peringkat ke-7 manapun bisa melakukannya. Pikiran Feying dengan cepat berubah ketika dia segera berkata, baiklah, Grandmaster Zheng, kembalilah dan tunggu. Kamu tahu bahwa binatang iblis tingkat 7 sulit ditemukan jadi kita perlu mendapatkannya dari tempat lain. Aku khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Waktu. Namun, saya jamin dengan efisiensi kami, kami akan dapat mengirimkan kedua materi ini ke 100 Herb Hall paling lama dalam 3 hari. Kalau begitu aku lega, saya khawatir jika Anda tidak memilikinya di sini, saya harus pergi ke tempat lain. Lalu aku akan pergi. Zheng Xiuming berdiri dan menangkupkan tinjunya. Hati-hati, Grandmaster Zheng, Yi Feiying dan Yue Wenyang secara pribadi mengirim Zheng Xiuming keluar dari kambis master sebelum ekspresi mereka berubah menjadi serius. Yi Bangsawan muda, roh iblis tingkat 7 terlalu langka. Perkemahan bismaster kita sudah lama tidak membelinya. Kota-kota lain mungkin berada dalam situasi yang sama, tapi anak nakal dari loka karya binatang suan itu memilikinya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang. Yue Wenyang bertanya. Zheng Xiuming adalah alkemis tingkat 5 dari fraksi alkemis Grandmaster. Identitasnya tidak bisa diremehkan. Jika kambis master memberitahunya bahwa mereka tidak memilikinya, maka balai seratus ramuan pasti akan pergi ke tempat lain untuk menanyakannya. Banyak pemburu iblis hadir pada hari itu ketika bengkel binatang suan memiliki roh iblis tingkat 7. Balai seratus ramuan pasti mengetahui berita ini. Pada saat itu, jika 100 Herb Hall bekerja sama dengan suan bis workshop, maka reputasi bismaster kamb akan mengalami pukulan besar. Tidak hanya itu, metode mereka memblokir rute pelarian suan bis workshop tidak akan berhasil lagi. Ekspresi Yi Feiying dingin. Matanya menunjukkan jejak niat membunuh saat dia berkata, tidak masalah, aku secara pribadi akan melakukan perjalanan ke bengkel binatang suan malam ini dan langsung membunuh orang-orang di sana. Aku akan merebut roh iblis tingkat 7 mereka. Awalnya, dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang di bengkel binatang suan secepat ini. Dia ingin menunggu sampai suan bis workshop tidak punya tempat tujuan sebelum bergerak. Namun, kunjungan mendadak Zheng Xiuming memaksanya untuk menyampaikan rencananya. Kirimkan seseorang untuk menonton suan bis workshop. Jika mereka melakukan gerakan apapun, segera beritahu saya. Kata Yi Feiying. Ya, Yue Wenyang buru-buru pergi. Zheng Xiuming melihat sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia berbelok ke sebuah gang. Saat ini, sudah ada sosok yang menunggunya di gang. Apakah masalahnya sudah selesai? Muyu dengan ringan bertanya. Tuanku, masalah ini telah dilakukan sesuai instruksi Anda. Zheng Xiuming dengan hormat berkata kepada Muyu. Akhirnya, Zheng Xiuming sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Tuanku, Anda sebenarnya bisa langsung membiarkan balai seratus ramuan kami pergi ke bengkel binatang suan untuk membeli obat mujarab. Mengapa Anda harus melalui begitu banyak masalah? Karena aku ingin mengajakmu masuk ke dalam perangkap, lalu tutup pintunya dan pukul anjing itu. Niat membunuh Muyu sangat menakjubkan. Zheng Xiuming dikejutkan oleh niat membunuh yang tiba-tiba dari Muyu. Kembali dulu, bertindak sesuai rencana, kata Muyu. Ya, orang ini akan pergi. Zheng Xiuming sekali lagi membungku hormat dan akhirnya menghilang ke dalam gang. Setelah Muyu melihat Zheng Xiuming pergi, niat membunuhnya perlahan memudar. 810 Sekarang kampenjinak binatang telah memblokir semua jalan menuju loka karya binatang mistik, Muyu harus terlebih dahulu berurusan dengan Yi Feying jika dia ingin membantu ayah dan putrinya. Jika tidak, bahkan jika balai seratus ramuan muncul, Yi Feying masih bisa menggunakan tongkatnya secara diam-diam. Dia tidak bisa begitu saja bergegas ke kampenjinak binatang untuk membunuh Yi Feying tanpa alasan. Dia hanya bisa membiarkan Yi Feying mendatanginya secara pribadi dan kemudian membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Hal ini perlu dilakukan dengan bersih. Untuk menghindari keterlibatan bengkel binatang mistik, dia tidak akan menentukan lokasi pembunuhan di bengkel binatang mistik. Dia masih perlu melakukan beberapa hal lain. Ketika Muyu kembali ke bengkel binatang mistik, Suan Zheng Tang telah menunggunya di toko. Melihat Muyu kembali, dia dengan cemas bertanya, Bangsawan muda, apakah kamu sudah memikirkan cara menjual binatang iblis peringkat 6? Muyu tersenyum dan menghiburnya, jangan khawatir, masalah ini akan terselesaikan. Melihat penampilan Muyu yang acuh-ta'acuh, hati Suan Zheng Tang masih gelisah. Dia tidak tahu kemana Muyu pergi atau apa yang ingin dilakukan Muyu. Muyu sepertinya punya kartu di lengan bajunya, tapi Suan Zheng Tang sangat khawatir. Bangsawan muda, kamu belum familiar dengan kota pasir timur. Jika kamu butuh sesuatu, kamu harus memberitahuku. Aku juga ingin membantu, Suan Zheng Tang berkata dengan tulus. Muyu mengangguk sambil berpikir dan berkata, aku benar-benar membutuhkanmu untuk sedikit membantuku. Bangsawan muda, jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu aku. Ekspresi Suan Zheng Tang sangat serius. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu sekarang agar dia tidak terlihat tidak berguna. Jangan terburu-buru sekarang, tunggu sampai malam. Muyu melewati toko dan sampai ke halaman belakang. Saat ini, Suai kecil sedang asyik bermain dengan Suan Sitong. Suan Zheng Tang sangat bingung dan tidak mengerti apa yang direncanakan Muyu. Dia segera mengikuti. Suai kecil, aku harus keluar malam ini untuk melakukan sesuatu. Kamu harus mengikutiku, kata Muyu. Sekarang kekuatan pembantaian telah mempengaruhi Muyu. Muyu membutuhkan Suai kecil untuk mengingatkannya. Kalau tidak, dia khawatir dia tidak akan bisa sadar kembali. Keluar untuk melakukan apa? Apa ini berbahaya? Suan Sitong bertanya dengan cemas. Menurutmu mengapa itu berbahaya? Muyu bertanya. Suan Sitong mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak tahu. Itu hanya intuisi saya. Tidak akan ada bahaya apapun. Muyu tersenyum. Intuisi seorang gadis sangat aneh. Cisan mengeluarkan beberapa hidangan dari dapur dan menyapa semua orang, Tuan, kakak senior, dan Tuan Muda, sudah waktunya makan siang. Kamu tidak menelponku saat kamu sedang makan. Suai kecil mendengus dengan tangan di pinggangnya. Tuan Muda, bagaimana saya bisa melupakan Anda? Saya khusus menyiapkan kaki panggang untuk Anda. Cisan lalu membawa piring besar dari dapur. Di atas piring ada daging barbecue yang menggiurkan. Mata Xiao Suai langsung memancarkan cahaya. Selain Little Suai dan Muyu, yang lain tampaknya tidak memiliki nafsu makan. Sekarang workshop binatang mendalam belum menemukan pembeli, mereka tidak berani membuka toko untuk bisnis. Cisan tidak punya banyak pekerjaan. Dia rajin dan membawakan beberapa hidangan untuk nyonya Suan. Sore harinya, Muyu duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi. Xiao Suai sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Suan Zhengtang, Suan Sitong, dan Cisan duduk di halaman dengan kehabisan akal. Suan Sitong menatap pintu Muyu yang tertutup dengan bingung. Dia sepertinya memikirkan hal lain, dan ekspresinya sangat khawatir. Cisan melihat ekspresi Suan Sitong dan berkata, Kakak senior, sejak tuan muda ini datang, aku memperhatikan bahwa kamu sering menatapnya dengan bingung. Apakah kamu? Apakah kamu sedang melakukan sesuatu? Suan Sitong bertanya. Cisan membungkodan dengan tenang bertanya, apakah kamu jatuh cinta padanya? Suan Sitong mengulurkan tangan dan meraih telinga Cisan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aduh, 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 aku hanya menyatakan fakta. Cisan bergumam. Suan Sitong mendengus, bagaimana faktanya? Dia telah membantu kita. Tentu saja saya harus peduli padanya. Suan Zengtang memandang putrinya dengan makna yang dalam, lalu berkata, Sitong, tuan muda ini tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita. Aku tahu, aku tidak berpikir terlalu banyak. Suan Sitong menggunakan tangannya untuk menopang dagunya. Adegan Muyu membunuh ular bermata satu muncul di benaknya. Niat membunuh dingin semacam itu membuat hati Suan Sitong masih memiliki rasa takut. Kamu masih bilang kamu tidak memikirkan apapun, kata Cisan sambil menyentuh telinganya. Biarpun aku menyukainya, itu bukan urusanmu. Teriak Suan Sitong. Cisan menjulurkan lidahnya dan berpura-pura tidak peduli. Namun, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia diam-diam melihat ke pintu Muyu, dan hatinya sangat sedih. Cisan diam-diam selalu menyukai kakak seniornya, tapi kali ini, kata-kata kakak senior membuatnya merasa sangat tidak enak. Dibandingkan dengan tuan muda itu, aku benar-benar tidak layak menjadi kakak senior. Cisan juga menopang dagunya dan memandang Suan Sitong. Suan Zengtang sangat memahami putri dan muridnya. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Cisan. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Malam tiba dengan cepat, Muyu membuka pintu dan berjalan keluar sambil menggendong Suai Kecil. Suai Kecil masih mendengkur dan menolak untuk bangun. Tuan muda, kamu keluar. Suan Zengtang dan yang lainnya segera pergi menyambutnya. Muyu menganggupkan kepalanya. Dia melirik ke arah Suan Sitong, yang sedang menatapnya, dan berkata, Paman Suan, ayo pergi. Aku ingin pergi juga. Suan Sitong tiba-tiba berkata. Sitong, jangan membuat keributan. Tuan muda dan saya akan melakukan sesuatu. Kalian tunggu di rumah. Suan Zengtang memarahi. Tapi aku juga ingin membantu. Suan Sitong berkata dengan enggan. Jangan khawatir, kami akan segera kembali. Muyu tidak setuju. Dia tidak ingin membawa seorang gadis untuk membunuh orang. Membawa Suan Zengtang adalah untuk memastikan bahwa Yifeying akan percaya bahwa mereka berdua akan menangani masalah roh iblis peringkat ketujuh. Suan Sitong mengatupkan giginya. Muyu dan Suan Zengtang membuka pintu workshop binatang mendalam dan pergi. Segera setelah mereka meninggalkan lokakarya binatang mistik, sesosok tubuh licik dengan cepat mengikuti mereka dari sekitar lokakarya binatang mistik. Tuan muda, haruskah kita berurusan dengan orang-orang di belakang kita? Suan Zengtang bertanya dengan ragu-ragu. Tidak perlu, kita akan melakukan perjalanan ke luar kota. Muyu langsung berjalan menuju gerbang kota-kota Pasir Timur. Keduanya segera meninggalkan kota Pasir Timur dan berjalan menuju hutan di bawah sinar matahari terbenam. Pada saat ini, Yifeying telah menerima berita tentang orang-orang yang dia kirim untuk memantau lokakarya binatang yang mendalam. Suan Zengtang dan bocah itu telah meninggalkan kota Pasir Timur. Kemungkinan besar mereka berencana pergi ke kota lain untuk menghadapi roh iblis peringkat ketujuh. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? kata Yuewen Yang. Yifeying dengan dingin mendengus, kepergian mereka dari kota Pasir Timur adalah hal yang kuinginkan. Dengan cara ini, aku bisa diam-diam merebut roh iblis peringkat ketujuh mereka. Tuan muda, apakah Anda ingin saya ikut juga? Yuewen Yang bertanya. Aku sendiri sudah cukup. Yifeying meninggalkan Bistaming Abode dan menuju gerbang kota-kota Pasir Timur. Yuewen Yang cukup familiar dengan kekuatan Yifeying. Orang yang berada di peringkat 27 dalam daftar abadi tertinggi sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan dua orang dari workshop binatang mendalam. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus melakukan urusannya sendiri. Muyu berjalan ke hutan dan dengan cepat sampai di kaki pegunungan. Wajah Swan Zengtang sedikit berubah saat dia mengingatkan, Tuan muda, jika kita terus maju, kita akan mencapai tempat di mana Yumon sering muncul. Jadi, seharusnya hanya ada sedikit orang di area ini, kan? Muyu dengan lembut bertanya sambil melihat ke arah pegunungan yang secara bertahap diselimuti oleh kegelapan malam dan merasakan aura menindas datang dari jauh. Swan Zengtang mengangguk, karena Yumon sering muncul di area ini, tidak ada yang berani datang ke sini dengan santai. Berbicara sampai di sini, ekspresi Swan Zengtang berubah suram. Istrinya terluka oleh api Yumon di daerah ini dan masih menderita api surgawi. Awalnya, mereka sudah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dijebak oleh Bistaming Abode. Tuan Muda, mengapa Anda membawa saya ke sini? Swan Zengtang dengan cemas bertanya sambil melihat pegunungan gelap di kejauhan. Paman Swan, bantu aku menggendong adikku dan tunggu di samping. Muyu menyerahkan suai kecil ke Swan Zengtang dan menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia merasa tenang. Lalu dia berbalik dan berkata, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu masih bersembunyi? Swan Zengtang terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa orang yang membuntuti mereka menghilang setelah meninggalkan kota. Mengapa masih ada seseorang yang mengikuti mereka? Yang terpenting, dia sama sekali tidak memperhatikan orang yang membuntuti mereka. Indra penciumannya sangat tajam. Sosok Yi Feying perlahan muncul dari kegelapan. Dia menatap Muyu dan Swan Zengtang dengan dingin. Tatapannya melewati mereka berdua dan mendarat di pegunungan di kejauhan. Jelas sekali, dia sedikit takut dengan tempat di mana iblis Yu Meng muncul. Yi Feying. Ekspresi Swan Zengtang sangat berubah. Dia sangat akrab dengan budidaya dan reputasi Yi Feying. Jenius terkenal dari Sekte Kaisar Bumi ini berada di lapisan kelima tahap persatuan. Dia jauh dari seseorang yang bisa ditangani oleh Swan Zengtang. Tuan muda, berhati-hatilah. Swan Zengtang sangat khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Yu Feng juga berada di tahap persatuan, dia tidak yakin apakah dia bisa melawan jenius ini. Tidak apa-apa, suai kecil, bangunlah. Muyu menyenggol suai kecil. Suai kecil mengusap matanya dan menatap Yi Feying dengan bingung. Dia bertanya, ada apa? Apakah kecil ini masih hidup? Swan Zengtang diam-diam menyekak keringatnya setelah mendengar kata-kata suai kecil. Dia bahkan tidak melihat dengan siapa dia berbicara sebelum berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia diam-diam melirik Yi Feying di bawah sinar bulan yang redup. Benar saja, Yi Feying sangat marah setelah mendengar kata-kata suai kecil. Berat, aku akan memberimu pilihan. Serahkan roh iblis tingkat ke-7 dan binatang iblis tingkat ke-7 dan aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, Yi Feying mencibir. Kalau tidak, apa? Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Kalau tidak, aku akan memberimu makan serigala cian darah merah sebagai camilan. Seberkas cahaya melintas di tangan Yi Feying dan sebuah sangkar kecil muncul di tangannya. Sangkar itu membesar seiring angin bertiup dan seekor binatang iblis yang memancarkan cahaya hijau dan merah tiba-tiba meraung keluar dari sangkar. Binatang iblis ini sangat agung dan menakjubkan. Panjangnya sekitar 10 meter, dan bulunya bergantian antara hijau dan merah. Di malam yang gelap, ia bersinar terang. Begitu muncul, aura tirani menyapu, memicu badai. Binatang iblis tingkat 6, serigala cian darah merah. Terima kasih telah menonton!